Kin Yun tidak tahu berapa lama 3 kolam akan bertahan. Dia merasa bahwa sangat bagus untuk dapat menembus ke tingkat ke-6 melalui kolam. Xiao Yue Lan sangat senang berkultivasi bersama dengan Kin Yun. Kin Yun bisa merasakan emosinya hanya dengan menyentuhnya. Yue Lan, apakah itu karena mereka tahu bakatmu sehingga Kai Xiang Jing begitu protektif terhadapmu? Kin Yun bertanya dengan lembut. Ketika mereka kembali ke tanah kesedihan roh, mereka akan membawaku pergi. Xiao Yue Lan mendesah ringan, aku masih mempertimbangkan apakah akan pergi atau tidak. Aku tidak tahan berpisah dengan kalian. Kin Yun tersenyum. Apa yang kamu pikirkan? Jarang sekali menemukan kesempatan seperti itu. Tentu saja kamu harus pergi. Wajah cantik Xiao Yue Lan tiba-tiba dipenuhi dengan melankolis. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Keduanya tenggelam dalam air, telapak tangan mereka saling menempel. Itu sangat sunyi dan seseorang dapat mendengar suara air mengalir perlahan. Yue Lan, kenapa kamu tidak memanggilku suami muda? Kin Yun memecah keheningan dan bertanya sambil tersenyum. Kami, kami belum benar-benar menjadi suami dan istri. Anda tidak bisa hanya meneriakannya secara acak? Wajah Xiao Yue Lan merah, dan dia mendengus ringan, jangan bertanya lagi, cepat kultivasi serius. Petik 2, Kin Yun dengan cepat memasuki kondisi kultivasi serius saat dia menutup matanya. Ketika Xiao Yue Lan dan Kin Yun berkultivasi bersama, dia juga bisa merasakan bahwa dia mengedarkan sembilan hati sutra eksklusif dan menumbuhkan kekuatan batin sembilan eksklusif. Sembilan ekstrim batin ki yang kuat ini juga direplikasi oleh Xiao Yue Lan melalui marsial spirit misteriusnya. Misteri kota seni bela diri kuno sangat mengejutkan. Terutama tiga kolam ini, mereka adalah alasan suci untuk membantu ranah dao bela diri maju dengan cepat. Dari waktu ke waktu, Kin Yun dan Xiao Yue Lan akan beralih ke kolam lain untuk bercocok tanam. Dengan cara ini, mereka akan dapat mengolah secara merata dalam berbagai aspek. Seseorang harus menggunakan energi dao primordial yang kuat untuk membentuk tanda kehidupan kelima. Kondensasi energi dao purba membutuhkan banyak kekuatan dalam. Sekarang mereka berkultivasi bersama di kolam, mereka terus-menerus dapat mengisi kembali kekuatan batin mereka dan terus-menerus melepaskan energi dao primordial untuk menyempurnakan tanda kehidupan kelima. Meskipun mereka memiliki tiga inti dao, robelah diri mereka berwarna hitam dan dengan perpaduan energi inti dao mereka, mereka dapat mengembun tanda kehidupan mereka lebih cepat. Apalagi sekarang, Kin Yun dan Xiao Yue Lan telah mengolah kombinasi enam kor. Penggabungan energi sangat kuat dan murni dan kuat memelihara inti dao di tubuh mereka. Tidak lama kemudian, Kin Yun tiba-tiba membuka matanya. Dia sangat gembira karena tanda kehidupan kelima pada inti dao perlahan terungkap. Jika ini berlanjut, itu tidak akan lama sebelum dia menerobos. Yue Lan, kami menerobos dengan begitu cepat. Apakah akan ada masalah? Kin Yun tiba-tiba merasa agak khawatir. Jangan khawatir, ini adalah hasil dari kita berkultivasi bersama. Selain itu, tiga kolam sangat kaya energi dan kita dapat menyerap sebagian besar energi dari kolam. Itu normal. Xiao Yue Lan tertawa, beristirahatlah dengan tenang dan berkultivasi. Melalui sembilan roh dewa yang surgawi, Kin Yun memang bisa menyerap sembilan jenis energi matahari seolah-olah dia sedang mengkonsum sipil. Aku ingin menjadi lebih kuat dan menghukum sekte setan seperti menara totem. Meskipun Kin Yun telah menghancurkan sebagian besar dunia bela diri dao di totem pavilion, pavilion totem masih berdiri di tengah-tengah tanah tandus dan desolat ajaib. Dia memiliki totem singa surgawi. Karena itu, dia harus menyekop seluruh pavilion totem. Sebelum dia bisa merasa nyaman, setelah Gao Silong memasuki kota kuno seni bela diri, dia memegang trisula hitam di tangannya saat dia mencari jejak Kin Yun. Kota kuno bela diri masih sangat besar dan ada banyak hutan, tidak akan mudah untuk menemukan satu orang. Banyak orang mencari Kin Yun. Mereka awalnya berpikir bahwa selama mereka tidak bertemu Kin Yun, tidak akan ada pertempuran. Tapi sekarang, setelah bertemu Gao Silong, mereka akan tanpa ampun diserang olehnya. Gao Silong, apa yang kamu lakukan? Apakah menara totemu ingin menjadi musuh dengan klan aristokrat Blutlin kita? Seorang prajurit garis keturunan berteriak marah. Jika aku membunuhmu, kamu harus merasa terhormat. Itu karena aku merasa bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan Kin Yun sehingga aku ingin melenyapkanmu. Trisula yang panjang di tangan Gao Silong mendorong keluar dengan gila. Artis bela diri keturunan garis darah itu bahkan tidak bisa bertahan melawan beberapa serangan dan tubuhnya sudah tertutup beberapa lubang berdarah. Sebuah tim kecil yang dibentuk oleh seorang seniman bela diri garis keturunan semuanya berada di tingkat ke-8 atau ke-9 dao bela diri. Namun mereka sebenarnya tidak dapat berurusan dengan Gao Silong yang berada di tingkat ke-8 jalur bela diri. Sangat cepat, Gao Silong telah membunuh semua pejuang garis keturunan dalam tim ini dan kemudian tertawa dengan gila ketika dia pergi. Bukan hanya seniman bela diri garis keturunan yang terbunuh. Selama mereka terlihat seperti tim yang kuat, mereka juga akan diserang oleh Gao Silong. Hal ini menyebabkan banyak tim mengeluh tanpa henti dan mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi jauh ketika bertemu Gao Silong. Banyak orang menekan jalan mereka ke gerbang kota dan mengeluh kepada Raja Bela diri di luar. Totem Pavilion, karena Gao Silongmu begitu brutal, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Ablutlin Marsial King berkata dengan marah dengan suara bergetar. Pada saat ini, tujuh prajurit garis keturunan muda juga memasuki kota. Lelaki tua dari Totem Pavilion itu mencibir, kamu sanggup mengirim seorang prajurit garis keturunan alami. Akan lebih baik jika mereka tidak bertemu dengan naga dunia. Silong tidak akan menyerang orang lain tanpa alasan. Kemungkinan besar kalian yang memprovokasi dia. Apakah kamu tidak iri dengan bakatnya? Para senior dari keluarga aristokrat Blutlin semua sangat marah oleh Totem Pavilion. Orang-orang dari Istana Prasasti dan Spirit Desolate juga dipenuhi dengan kebencian terhadap Totem Pavilion. Sudah waktunya bagi mereka untuk bersatu namun mereka berselisih. Selama Lord Halmaster dari Istana Prasasti kita keluar dari pengasingan, dia akan segera bergegas. Kata-kata seorang lelaki tua menyebabkan wajah orang-orang dari Totem Pavilion berubah. Tuan Halmaster dari Istana Prasasti jelas bukan hanya Raja Beladiri. Dia kemungkinan besar eksistensi yang melampaui ranah Raja Beladiri. Pejuang garis keturunan di kota telah berkumpul untuk membentuk kelompok besar. Mereka memasuki hutan bersama untuk mencari jejak Kin Yun. Lawan mereka saat ini bukan hanya Kin Yun tetapi juga Gao Silong Totem Pavilion. Mereka juga mengakui bahwa Gao Silong sangat kuat. Meskipun dia berada di tingkat ke-8 Marsial Dao, dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah dua hari berkultivasi, inti Dao ditubuh Kin Yun dan Xiao Yu Elan tiba-tiba bergetar. Mereka telah berhasil membentuk tanda kehidupan ke-5 pada ketiga inti Dao. Di masa lalu, setiap kali dia menerobos, akan selalu ada keributan. Pada saat ini, karena mereka berkultivasi bersama, Kin Yun bisa menekan energi Nether Sun Marsial Spirit yang selalu meledak ketika dia membuat terobosan dan menerobos dengan damai. Tahap ke-5 dari Bela Diri Dao, ketika tanda kehidupan Dao besar dapat terwujud, itu bisa sangat kuat. Xiao Yu Elan dengan ringan melambaikan tangannya, melepaskan 5 utas hitam dari tangannya. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan dapat melihat bahwa ada banyak garis di permukaan benang. Ini adalah garis yang telah berkumpul untuk membentuk tanda kehidupan Dao yang hebat. Ini energi mental, tanya Kin Yun. Ini adalah perpaduan dari tanda kehidupan energi mental saya dan tanda kehidupan naga. Xiao Yu Elan tersenyum lembut. Hasil yang paling jelas dari kondensasi tanda kehidupan ke-5 adalah peningkatan kekuatan Dao seseorang, serta peningkatan kekuatan batin Dao core seseorang. Efek dari mengubah tanda kehidupan seseorang menjadi utas adalah terutama untuk membungkus tubuh seseorang dan membentuk kepompong, memungkinkan tubuh Dao seseorang untuk berubah. Selama proses kenaikan tubuh Dao, inti Dao dan roh bela diri akan diperkuat dan kemudian mereka akan membentuk tanda kehidupan ke-6. Kin Yun tiba-tiba merasakan sesuatu dari luar. Sepertinya ada seseorang di sini. Aura ini tampaknya milik seorang seniman bela diri keturunan-keturunan. Kin Yun berkata dengan lembut. Dan ada beberapa dari mereka. Xiao Yu Elan mengerutkan kening sebelum dengan erat meraih tangan Kin Yun. Xiao Yu Elan berkata, sekarang malam, mari kita keluar dan melihatnya. Kin Yun berpikir sejenak sebelum mengangguk, baiklah. Siapa tahu, kita mungkin bisa membunuh mereka dan mengambil kembali pedang asal Bos Xie. Kin Yun mengeluarkan beberapa jimat pengaman tubuh dan memberikannya kepada Xiao Yu Elan. Dia tidak memiliki banyak jimat pengaman tubuh yang tersisa. Sebelumnya, dengan bantuan Xi Qing Cheng, meskipun ia telah menempat cukup banyak jimat, ia telah menghabiskan banyak dari mereka dalam beberapa hari terakhir. Dia membawa Xiao Yu Elan, menggunakan seni penetrasi surgawi, melewati penghalang gua dan tiba di luar. Pada malam hari, langit ditutupi oleh awan tebal yang mengaburkan bulan dan bintang-bintang yang indah, membuat dunia lebih gelap. Setengah jalan ke atas gunung, banyak bintik cahaya muncul. Kin Yun melihat dan tahu bahwa itu adalah seniman bela diri keturunan garis keturunan. Dia memegang batu bercahaya di tangannya saat dia mencarinya. Membubarkan mereka dan kemudian kita akan bersembunyi di kegelapan untuk meluncurkan serangan menyelinap. Xiao Yu Elan mentransmisikan suaranya ke Kin Yun. Dia telah mengalami dunia kultivasi yang sangat kejam sebelumnya dan pembunuhan tidak menjadi masalah. Kin Yun memanggil Nether Realm Heavenly Lion dan dibebankan pada kelompok prajurit garis keturunan di depan. Sekelompok orang segera berteriak dan menyebar ke segala arah. Kin Yun juga memperhatikan bahwa setelah dia membentuk tanda kehidupan kelimanya, singa kerajaan surgawi yang dia panggil telah menjadi lebih kuat. Singa kerajaan alam Nether ini sebenarnya mengenal seni bela diri singa-singa surgawi. Ketika telah menggunakan deruman singa surgawi, para praktisi bela diri pada tahap kelima atau keenam Marsial Dao membuat organ-organ dalamnya mengerut kesakitan. Setelah itu, ia melepaskan Heavenly Lion Fighting Dragon Cloud dengan gila menyerang orang-orang itu. Yu Elan, hati-hati, Kin Yun memperingatkannya. En, Xiao Yu Elan telah menyalin kekuatan matahari Kin Yun dan juga bisa bersembunyi di dunia kegelapan. Dia dan Kin Yun datang dari dua arah yang berbeda saat mereka menyerang sekelompok orang. Setelah Kin Yun pergi, dia merasakan prajurit garis keturunan yang telah berurusan dengan Xiao Wu Feng sehingga dia segera membuang tubuh pengaman jimat untuk menghentikan pembudidaya. Setelah itu, dia terbang dan melemparkan orang itu ke Dragon Cauldron. Nether Realm Heavenly Lion, Kin Yun ada di dekatnya. Seorang prajurit garis keturunan tua berseru. Berseru, pada saat ini, beberapa jimat tubuh pengaman menembak ke kerumunan, mengunci lebih dari selusin seniman bela diri keturunan. Pada saat itu, Nether Heavenly Heavenly Lion, Kin Yun dan Xiao Yu Elan menyerbu ke kerumunan dan menyerang dengan gila. Kin Yun dan Xiao Yu Elan keduanya menggunakan pembunuh angin gaya enam. Selanjutnya, mereka telah dirilis melalui sembilan kepunahan energi dalam. Kekuatan bilah yang dihancurkan sangat tirani, menyebabkan seluruh gunung bergetar. Langit malam yang awalnya tenang dan suram dikejutkan oleh serangkaian baut kilat hitam yang menari. Petir dan kilat disembunyikan dalam kegelapan, jadi mereka tidak bisa dilihat tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Ketika petir hitam menyerang, itu akan memicu gelombang guntur dan energi kilat yang akan menyerang para seniman bela diri keturunan garis keturunan itu. Seorang seniman bela diri dengan garis keturunan di daubela diri tingkat sembilan akan mati pasti selama tubuh jimat pengaman menghentikannya selama dua detik. 20 hingga 30 prajurit garis keturunan di Marsial Daorilem adalah kekuatan yang sangat kuat. Tetapi ketika mereka menghadapi dua manusia dan binatang itu, mereka dikalahkan dan dibubarkan. Bahkan tujuh seniman bela diri keturunan alami lahir merasa sulit untuk bergerak setelah diimobilisasi oleh tubuh mengamankan jimat. Kemudian, mereka ditebas oleh Kin Yun dan Xiao Yuelan. Hanya dalam beberapa saat, Kin Yun dan Xiao Yuelan telah menghilangkan tim seniman bela diri keturunan. Kin Yun juga telah mengekstraksi cukup banyak roh bela diri. Dini hari, sembilan matahari perlahan naik, menerangi tanah. Di luar kota seni bela diri kuno, banyak raja bela diri berjalan bolak-balik dengan cemas menunggu berita dari dalam. Tiba-tiba, banyak titik hitam terbang menuju gerbang kota dan menuju luar. Namun, mereka dihentikan oleh pembentukan roh di sekitar gerbang. Lebih dari 10 kepala mendarat di penghalang gerbang, hanya beberapa meter dari raja bela diri di luar. Ketika raja-raja bela diri Blutlin melihat bahwa itu adalah kepala murid klan mereka, mereka langsung meraung marah. Para senior dari sekte lain juga menonton dengan gentar, seolah-olah mereka telah melihat nasib murid-murid mereka sendiri. Hanya ada satu gerbang kota di kota kuno Marsial dan banyak orang juga berkerumun di sekitar gerbang kota, menunggu untuk pergi. Orang-orang ini adalah yang lebih lemah. Sekarang, mereka tidak berani menangkap Kin Yun. Mereka semua ingin keluar sesegera mungkin. Sekarang, ketika mereka melihat lebih dari 10 kepala terbang di atas, rambut-rambut di tubuh mereka berdiri ketika hati mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan seniman bela diri keturunan yang kuat memiliki kepala mereka diambil oleh Kin Yun, belum lagi mereka. Di kejauhan, bayangan hitam muncul. Melihat lebih dekat, itu adalah singa surgawi hitam. Kin Yun mengendarai singa surgawi nether realm dan melihat kelompok yang ketakutan. Dia berkata dengan sinis, kamu sudah mencari saya cukup lama, kan? Ketika orang banyak melihat Kin Yun mendekat, mereka mundur. Bersandar di tembok kota, mereka menyaksikan dengan ngeri saat Kin Yun mendekat. Kin Yun, jangan terbawa suasana. Anda hanya seorang seniman bela diri di tingkat ketiga Marsial Dao. Bahkan ada seorang pembudidaya tingkat rilem Marsial Dao ke-9 di sini. Seorang lelaki tua berteriak, semuanya, jangan takut. Jika kita bergabung, kita pasti akan bisa mengalahkannya. Benar, kita memiliki beberapa tingkat Dao bela diri tingkat ke-9 di sini. Tidak perlu takut padanya. Banyak orang mulai berteriak bahwa mereka ingin bersatu. Kin Yun berkata sambil tertawa, inti Dao saya dapat mengirim kalian semua ke surga. Begitu dia mengatakan itu, sekelompok orang tersebar ke segala arah. Hati para tokoh yang melarikan diri ini dipenuhi dengan teror yang luar biasa. Kata-kata Kin Yun menakuti mereka sampai melarikan diri. Jelas betapa takutnya mereka terhadap ledakan inti Dao. Ketika Raja Marsial di luar gerbang kota melihat Kin Yun muncul, dia segera melayang di udara. Dipisahkan oleh penghalang transparan tapi kuat, dia menatap Kin Yun. Marsial Kings ini tidak sabar untuk menangkap Kin Yun. Terutama mereka Blutlin Marsial Kings. Mereka berharap mereka bisa menelan Kin Yun hidup-hidup. Tidak menyebutkan orang-orang dari klan aristokrat Blutlin, banyak orang yang hadir ingin makan daging dan darah Kin Yun mentah setiap kali mereka memikirkan seberapa kuat garis keturunan singa surgawinya. Ini agar mereka bisa mendapatkan legasi singa surgawi yang kuat. Kin Yun, praktisi seni bela diri terkuat dari Totem Pavilion kami sudah dalam perjalanan. Yang terbaik jika Anda melarikan diri dengan cepat. Dia tidak pernah dikalahkan. Pria tua dari Totem Pavilion menyeringai. Kin Yun juga telah mendengar betapa kuatnya Gao Silong. Ketika kepala itu muncul, beberapa orang mengira itu adalah dia. Xiao Yuelan tidak mengungkapkan dirinya. Dia menyembunyikan dirinya. Dialah yang meminta Kin Yun untuk datang dan merawat kelompok orang ini. Dia akan bergerak dalam gelap. Dia membenci kelompok orang yang mengejar suaminya. Dia mengepalkan tangan gioknya erat-erat saat dia menatap para seniman bela diri di Dao Bela Diri tingkat 9. Kin Yun telah memberikan Suan Royal Canon kepadanya untuk membiarkan dia menyerang pembudidaya Dao tingkat ke-9 dari jauh. Kin Yun dan Xiao Yuelan tahu kekuatan satu sama lain, sehingga mereka sangat percaya diri bahwa mereka bisa bergandengan tangan dengan seniman bela diri di Dao Bela Diri tingkat 9. Karena itu, mereka tidak takut pada kelompok orang ini. Kamu ingin Gao Silong menangkapku. Kin Yun tertawa. Kin Yun, kamu dari Marsial Dao Rilem. Saya pikir kamu juga ingin mengalahkan Silong. Orang tua dari Totem Pavilion tertawa. Totem di tubuhnya semua totem bawaan. Jika Anda mengalahkannya, Anda juga akan bisa mendapatkan totem itu. Kin Yun berkata perlahan, Aku tidak tahan dengan totem sampahnya. Singa surgawi totemku, dibandingkan dengan totem sampah itu 10 kali atau 100 kali lebih kuat. Alasan mengapa Totem Pavilion telah memprovokasi Kin Yun adalah untuk mengulur waktu. Mereka ingin dia tinggal di sini dan menunggu kedatangan Gao Silong. Kin Yun, Hong Mengsu diambil oleh Gao Silong. Dia yang telah melukai Hong Mengsu. Tidakkah kamu ingin membalas dendam? Orang tua itu gelap. Dia tertawa keras. Saat ini, dia tidak hanya mencarimu. Dia juga mencari Hong Mengsu. Karena dia terburu-buru, dia tidak punya waktu untuk membunuh Hong Mengsu. Hehehe. Kin Yun perlahan menarik nafas dalam dan mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan dingin, jangan khawatir. Aku akan menunggu di sini untuk Gao Silong dan membiarkanmu melihatnya mati di tanganku. Membual tanpa malu, pria tua itu tertawa. Tidak lama kemudian, angin ribut dan dingin tiba-tiba menyerang. Semua orang tiba-tiba melihat kekejauhan. Seorang pria tampan dengan rambut panjang mengalir di angin dan aura jahat yang berasal dari tubuhnya berjalan di udara. Gao Silong telah muncul. Ketika semua orang melihat Gao Silong tiba, mereka menghela nafas lega. Itu karena begitu Kin Yun ditangani, mereka akan aman. Kin Yun menatap mata dan gelabela Gao Silong. Disitulah dual totem berada. Gao Silong juga melihat Kin Yun saat matanya bersinar. Dia mengjilat bibirnya seolah sedang melihat ramuan lesat. Garis keturunan dan totemu adalah milikku sekarang. Kin Yun mengerutkan kening dan berkata dengan mencibir, Mengapa darah dan totemku harus menjadi milikmu? Gao Silong mencibir dingin. Pertama, kamu tidak layak memiliki totem singa surgawi dan garis keturunan. Kedua, kamu kuat. Ketiga, totem pavilion memiliki hak untuk melucuti kamu dari totemu. Tujuan totem pavilion kami adalah untuk tidak membiarkan totem misterius jatuh ke tangan orang lemah sepertimu. Kin Yun diam-diam marah ketika dia berkata tanpa ekspresi, Konyol. Juga, jika kamu memiliki Hong Meng Su untuk menyerahkannya. Aku suka memukuli wanita ini. Aku suka melihat raut wajahnya ketika dia menderita. Sangat sulit untuk menemukan wanita yang kuat yang bahkan tidak akan menangis setelah dipukuli. Petik dua, wajah Gao Silong mengungkapkan senyum menyeramkan dan ekspresinya juga menjadi agak menyeramkan. Kin Yun berkata dengan marah dengan suara yang dalam, Gao Silong, aku akan membuatmu membayar seratus kali lipat harga untuk rasa sakit yang kau alami pada Meng Su. Saat dia melepaskan auranya, kemarahan singa surgawi yang intens segera menyebar ke segala arah seperti badai. Hahaha, kamu benar-benar sombong. Gao Silong tertawa keras. Tubuhnya memancarkan aura jahat serta bentrok dengan Heavenly Lion Aura Kin Yun. Semua orang menahan napas karena terkejut saat mereka mundur. Aura jahat Gao Silong terlalu menakutkan, seolah-olah dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian dari roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, membawa serta aroma darah yang pahit. Hanya dari aura itu, jelas dia lebih unggul dari Kin Yun. Di luar penghalang, orang-orang dari Totem Pavilion menganggukkan kepala dengan kagum. Kekuatan Gao Silong tidak mengecewakan mereka. Kin Yun menyerang tubuh mengamankan jimat tetapi dia tidak berharap Gao Silong bereaksi begitu cepat. Dengan flash, dia berada beberapa ratus meter jauhnya. Kin Yun buru-buru mengendalikan tubuh mengamankan jimat saat mengejar Gao Silong. Keterampilan yang tidak signifikan, Gao Silong berada di kejauhan dan dengan lambayan tangan, dia melepaskan bola ki hitam yang menghancurkan tubuh mengamankan jimat. Dia sudah mempersiapkan diri. Dia tidak akan pernah memberikan Kin Yun kesempatan untuk ditentukan. Orang ini cukup cakep. Kin Yun memanggil Nether Realm Lion kembali dan mengambil pedang hitam. Dengan flash, ia menebas, menggunakan Six Style Wind Slayer. Saat bila besar itu jatuh, kilat hitam keluar dari bilahnya. Dengan suara ledakan buntur, ia menebang dengan kejam dengan kecepatan yang sangat cepat. Dentang. Ketika pedang Kin Yun jatuh, itu diblokir oleh Trisula bahwa Gao Silong memegang. Bila pisau meretas garpu, menyebabkan benturan keras, menyebabkan dampak besar. Banyak fragment di tanah melompat kaget. Mati. Ketika Gao Silong menyerang dengan telapak tangannya, gas hitam tebal itu tampak seperti iblis jahat yang berjuang. Itu berubah menjadi telapak energi dengan lolongan seperti hantu jahat seperti yang dibebankan pada Kin Yun. Kin Yun hanya bisa merasakan pedang besarnya dihisap oleh Trisula. Itu tidak bisa ditarik kembali, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerang dengan palm dragon kepunahannya. Extinction dragon palm yang hitam berubah menjadi kepala singa yang mengaum. Totem singa surgawi dan garis keturunan singa langit sepenuhnya dilepaskan. Kekuatan Heavenly Lion Extinction Dragon palm dilepaskan dengan kaget. Aura yang datang darinya sudah cukup untuk membuat jantung seseorang berdebar. Ledakan, ledakan, dua ledakan keras terdengar dan gelombang gas hitam bertinta melonjak ke segala arah. Ditemani oleh angin kencang, mereka mendatangkan malapetaka di tanah. Setelah Kin Yun dan Gao Silong bentrok, mereka dikirim terbang seratus meter ke belakang dari keterkejutan. Kekuatan Dao Primordial, tubuh Dao Primordial. Tingkat kekuatan primordial ini bukanlah sesuatu yang hanya dapat ditemukan di tingkat keempat dari Marsial Dao. Apakah kamu melangkah ke tingkat kelima dari Marsial Dao? Darah mengalir di sudut mulut Gao Silong saat dia berkata dengan terkejut. Kerumunan di kejauhan segera mengeluarkan teriakan teror. Kultifasi Kin Yun tidak pada tingkat ketiga dari ranah Marsial Dao tetapi pada tingkat kelima dari Marsial Dao. Ketika prasasti istana ditinggalkan Kin Yun karena dia akan terjebak pada tingkat kedua Marsial Dao. Tapi sekarang, dia telah menembus begitu cepat dan menjadi seorang seniman bela diri di tingkat kelima Dao bela diri. Bahkan seorang seniman bela diri dengan roh bela diri tunggal akan merasa sulit untuk mencapai kecepatan seperti itu. Adapun Kin Yun, dia memiliki dual Dao Kor dan roh bela diri hitam. Selama kamu mau, tidak sulit untuk mematahkan kutukan jiwa hitam dan kamu bisa maju dengan cepat. Kin Yun berkata dengan dingin. Aura hitam yang dipancarkannya adalah aura roh bela diri hitam. Ki hitam Gao Silong adalah ki iblis yang sangat jahat. Kin Yun memegangi pedang besarnya dan menatap dingin ke arah Gao Silong. Kekuatan garis keturunan singa surgawi di dalam hatinya tiba-tiba melonjak ketika terus-menerus mendidih di tubuhnya, meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Ketika dia masih muda, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi venerohnya, sehingga dia kehilangan itu. Tapi sekarang, seseorang ingin mengambil pembuluh darah abadi dan totemnya. Dia pasti tidak akan membiarkan mereka berhasil. Kin Yun sangat menghargai garis keturunan dan totemnya. Itu karena mereka adalah teman yang tumbuh bersama dengannya, memberinya kekuatan besar. Dia telah bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan garis keturunan dan totemnya, mendapatkan kekuatan yang mereka berikan. Lalu, dia akan melindungi mereka. Kita akan bertarung berdampingan. Pada saat itu, seolah-olah Kin Yun memiliki koneksi dengan totem singa surgawi darah. Dia bisa mendengar darah meraung di tubuhnya dan totem melonjak di tubuhnya. Gao Xilong tertawa sinis, itu hebat. Aku khawatir aku tidak akan bersenang-senang. Sekarang, aku akan menggunakan kekuatan totemku untuk mengalahkanmu. Gao Xilong tiba-tiba mengeluarkan pekikan tajam yang sepertinya menembus langit dan bumi, menyebabkan semua orang merasa tidak nyaman. Dia melepaskan kekuatan totemnya dan dua ular beludak hitam muncul di matanya. Di dahinya ada kelelawar hitam kecil, mengepulkan gas beracun. Totem kelelawar dan totem ular. Apa yang telah dia lepaskan adalah jiwa totem. Kata Momo, kekuatan totem Kin Yun juga mendidih saat lengan singa surgawi tiba-tiba membengkak. Bila hitam di tangannya mulai bergetar sedikit ketika terkena gelombang energi. Trisula di tangan Gao Xilong juga merupakan senjata dao. Dengan tangisan yang tajam, tiba-tiba melintas di belakang Kin Yun. Dua ular berbisa menembakkan dua aliran gas hitam di Kin Yun. Kin Yun merasakan Gao Xilong mendekat dan segera melepaskan penghalang untuk melindungi dirinya sendiri. Racun itu menghantam penghalang gas tetapi tidak menyentuh tubuh Kin Yun. Benar-benar totem sampah, Kin Yun berbalik tiba-tiba dan memangkas pedang di Gao Xilong. Begitu Six Style Wind Slayer Ark pemecah Gunung Ark dieksekusi, bumi terkoyak oleh energi pedang liar. Kekuatan sempurna singa surgawi sepenuhnya dimanfaatkan oleh Kin Yun. Yang paling menakutkan adalah ada kekuatan yang mencengangkan. Gao Xilong juga dikejutkan oleh kekuatan serangan dan dengan cepat menggunakan Trisula untuk memblokir. B.O.M. Pedang itu menghantam garpu dan raungan mara singa surgawi disertai dengan kekuatan bergetar yang menembus tanah, menyebabkan puing-puing di sekitarnya menjadi debu. Tangan yang Gao Xilong memegang Trisula juga diguncang oleh kekuatan bergetar singa surgawi yang mengalir, menyebabkannya memecahkan dan membocorkan aliran darah. Hitam Pada saat itu, Kin Yun memiliki aura yang kuat dan niat membunuh yang kuat. Dia tampak seperti dewa kematian. Para raja bela diri semua terkejut ketika mereka melihat lengan Gao Xilong telah terguncang ke titik di mana ia berdarah deras. Kekuatan Kin Yun jelas cukup untuk menghancurkan Gao Xilong. Double martial spirit dan totem, kamu berani tidak sopan di depanku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tawa marah Kin Yun sepertinya bergema dari cakrawala yang tak ada habisnya. Itu dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia menebas dengan pedangnya sekali lagi, melepaskan gelombang kekuatan petir. Ini adalah lightning splitting slas dari Six Style Wind Slayer Art. Gao Xilong ngeri. Saat dia hendak menghindar, dia tidak mengharapkan kekuatan misterius untuk tiba-tiba muncul dan menekan tubuhnya. Itu membuatnya merasa seperti sedang membawa gunung besar, membuatnya sulit untuk bergerak. Retak, pedang itu jatuh dan energi pedang memercik. Seolah seekor harimau naga terbang dan menabrak Trisula ke bawah. Lengan Gao Xilong telah benar-benar terbuka dan daging hitam terbang keluar dari keterkejutan. Ketika semua orang melihat tanah Trisula Gao Xilong di tanah, mereka tahu dia telah kalah. Bahkan dengan semangat bela diri ganda dan totem, Gao Xilong bukan tandingan Qin Yun. Penggarap rilem Marsial Dao yang menonton dari jauh bahkan lebih ketakutan. Gao Xilong membuat mereka merasa sangat takut. Dan pada saat ini, Qin Yun mampu mengalahkan Gao Xilong. Ledakan, Qin Yun menyerang dengan kepunahan naga palemnya, mengukul dada Gao Xilong. Energi telapak tangan yang seperti singa yang mengamuk menembus hati Gao Xilong dan memasuki tubuhnya, merobek meridian, tulang, daging, dan darahnya menjadi serpihan. Ahahaha! Gao Xilong tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang sangat menyedihkan, menyebabkan semua orang merasa dingin di duri mereka. Xilong, orang tua dari totem pavilion dengan gila menyerang penghalang saat dia melolong marah. Apakah kamu tidak memiliki roh bela diri ular dan kelelawar? Ini adalah roh bela diri yang sampah yang harus diramu oleh penyuling jiwa totem pavilion Anda. Qin Yun tertawa dan berjalan. Gao Xilong jatuh ke tanah, tujuh lubang berdarah dan tubuhnya berkedut. Mata totemnya menatap Qin Yun dengan nada kebencian. Qin Yun memukul perut Gao Xilong sebelum mengeksekusi teknik ekstraksi jiwa. Kamu, kamu mengeluarkan roh bela diriku. Ah! Gao Xilong berteriak ketakutan dan kemudian berteriak kesakitan. Qin Yun berkata dengan ekspresi datar, jangan khawatir. Kamu akan tetap hidup setelah aku selesai mengeluarkan roh bela dirimu. Aku mengatakan itu sebelumnya. Aku ingin membalas rasa sakit yang telah dialami mengsu seratus kali lipat. Para raja bela diri tertegun ketika mereka melihat ini. Mereka tahu bahwa Qin Yun adalah master inskripsi roh berperingkat tinggi. Siapa yang mengira bahwa ia akan benar-benar mengetahui seni pemurnian jiwa dan juga akan tahu cara mengekstrak roh bela diri orang lain. Ini adalah master inskripsi pemurni jiwa yang langka. Penyuling jiwa yang memahami dao prasasti bahkan lebih jarang. Ini terutama benar bagi para raja bela diri yang datang dari roh tanah sunyi. Murid mereka mengerut saat mereka menatap wajahnya. Kaget dan tak percaya, Qin Yun mengeluarkan roh bela diri Gao Silong dan berkata dengan jijik, Ini semua adalah roh bela diri sampah. Anda benar-benar berani membuat keributan di depan saya. Saat dia berbicara, dia membuang roh bela diri ini untuk melahap rilem Heavenly Lion Nether. Orang-orang dari Totem Pavilion tampak seperti kehilangan orang tua mereka. Itu adalah wilayah dao bela diri yang paling menonjol di Totem Pavilion mereka. Ia dilahirkan dengan Totem Ganda dan ia memperoleh roh bela diri. Kembar yang cocok dengan Totem. Tapi sekarang, itu telah dihancurkan oleh Qin Yun. Prajurit di kota kuno seni bela diri, dengarkan. Totem Pavilion saya bersedia membeli kepala Qin Yun dengan 10 miliar koin ungu. Suara penatua dari Totem Pavilion dipenuhi dengan kebencian dan omannya mengguncang langit. Qin Yun mengeluarkan beberapa jarum racun dan menikam Gao Xilong. Kemudian, dia menatap dengan dingin pada kelompok pembudidaya dao bela diri yang jauh dan berkata, Kalian semua datang dengan cepat. Bagaimanapun, alasan mengapa kamu memasuki kota adalah untuk membunuhku. Bahkan jika kamu tidak bergerak sekarang, Aku akan menemukan kalian semua dan membunuh kalian semua satu persatu. Petik 2, AAAA, Gao Xilong, yang memiliki semangat perangnya diekstraksi, Berguling-guling di tanah menjerit, darah jahat hitam terus mengalir keluar dari tubuhnya. Qin Yun tidak bersimpati dengan penyiksaan seperti itu sama sekali. Seluruh tubuh Gao Xilong berwarna hitam, yang menunjukkan betapa kejam metode kultifasinya. Dia pasti telah menelan banyak daging dan darah manusia. 10 miliar koin kristal ungu, ini menyebabkan hati banyak seniman bela diri berpacu. Bahkan Sekte Suan tidak memiliki banyak koin ungu. Ini setara dengan kekayaan seluruh pasukan kerajaan. Cepat dan serang, bahkan jika kamu tidak membunuhnya, dia akan. Aku tidak akan pernah kembali pada janjiku untuk memberikan 10 miliar koin ungu untuk Qin Yun. Mata sesepuh dari totem pavilion memerah karena amarah. Bunuh. Jika kita membunuh Qin Yun dan melepas kepalanya, kita bisa makan daging dan darahnya untuk mendapatkan garis keturunan singa surgawi. Seorang pria parubaya tiba-tiba berteriak saat dia menuduh Qin Yun. Seribu orang bergegas dari segala arah, mengelilingi Qin Yun. Pada saat ini, beberapa manik-manik hitam keluar dari tempat lain. Mereka adalah peluru artileri. RUUUMMMM BLLLLE. Xiao Yuelan menggunakan suan Royal Cannon dan menembakkan lebih dari 10 tembakan berturut-turut. Peluru artileri menghantam tim kecil ke segala arah dan setelah mereka meledak, sejumlah besar api muncul. Itu adalah minyak binatang buas yang terbakar. Setelah minyak buangan pekat disulut, api membawa tekanan kuat dan menyelimuti semua seniman bela diri. Itu seperti gelombang raksasa lava hangus menimpa mereka. Tiba-tiba, lingkungan berubah menjadi lautan api dan para seniman bela diri itu berteriak kesakitan. Qin Yun sangat santai karena dia tahu bahwa dia membawa Xiao Yuelan. Itu sebabnya dia merasa sangat nyaman. Para seniman bela diri di tingkat ke-9 Marsial Dao pada dasarnya semua dalam nyala api. Mengenakan pakaian hitam dan mengenakan topeng, Xiao Yuelan terbang dengan pedang panjang di tangannya. Dia bergegas menuju kelompok seniman bela diri yang melarikan diri. Enam gaya angin selayar art melolong dengan kemarahan, dengan gila-gilaan memanen para seniman bela diri yang melarikan diri. Rilem Heavenly Lion Qin Yun meraung saat ia maju ke depan. The Heavenly Lion Fighting Dragon Clow menewaskan banyak orang dalam sekali sapuan. Di kota kuno seni bela diri, praktisi bela diri Dao menjerit kesakitan tanpa henti. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mendapatkan hadiah tidak hanya sangat sulit tetapi juga mengharuskan mereka untuk membayar harga dengan nyawa mereka. Dikatakan bahwa kota kuno seni bela diri adalah tanah suci bagi para pembudidaya alam bela diri Dao. Dan sekarang, itu telah menjadi neraka bagi para penggarap ranah bela diri Dao. Raja-raja bela diri di luar penghalang itu ketakutan. Mereka tahu betul bahwa jika Qin Yun mencapai wilayah Raja bela diri suatu hari, nasib mereka tidak akan berbeda dengan kerajaan Dao bela diri di bawah mereka. Gao Xilong tidak mati tetapi dia perlahan tersiksa oleh rasa sakit dari jarum racun. Wajahnya yang tampan telah lama terdistorsi oleh rasa sakit, membuatnya terlihat lebih jahat. Ketika orang-orang dari Totem Pavilion melihat ini, semua hati mereka dipenuhi dengan amarah. Tidak hanya orang-orang dari Totem Pavilion tetapi bahkan orang-orang dari klan Aristokrat Blutlin dan Raja Bela diri dari tanah terpencil merasa menyesal. Semua murid luar biasa yang mereka kirimkan telah meninggal tanpa ada seorang pun yang tersisa. Terutama para master arena dari Sekte Desolatero. Mereka telah meninggal karena Chautik Sabresiao Yuelan sekarang. Sudut-sudut mata Raja Bela diri berkedut saat dia melihat Qin Yun. Mereka adalah orang-orang dari Tanah Spirit Desolate. Mereka adalah eksistensi yang tinggi dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, di depan mereka, Qin Yun telah membunuh semua murid mereka dan mengeluarkan roh Bela diri mereka. Totem Pavilion, aku belum selesai denganmu. Kamu hampir memusnahkan sembilan kepunahan gerbang mendalamku. Hutang ini akan diselesaikan dengan kamu cepat atau lambat. Qin Yun melayang di udara juga. Dipisahkan oleh penghalang, dia berjarak lebih dari 10 meter dari Raja Bela diri. Ekspresinya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Jangan terlalu senang, ini terlalu dini untuk klan aristokrat Blutlinmu. Aku tahu kalian ingin memakan daging dan darahku, jadi suatu hari, aku akan meratakan semua keluarga aristokrat di Tanah Desolate. Kata-kata dingin Qin Yun membuat Raja Bela diri merasa takut. Qin Yun, jangan berpikir bahwa kamu tidak dapat ditangkap dengan bersembunyi di dalam. Ketika Lord Halmaster dari Istana Prasasti kami datang, kamu tidak akan memiliki apa-apa untuk dilihat. Pria tua dari Istana Prasasti berkata dengan dingin. Qin Yun segera tertawa keras. Kapan dia akan datang? Katakan waktu dan aku akan menemuinya. Ini yang memutuskan untuk menyerah, kan? Awalnya, aku sangat menghormati dan mempercayai Istana Prasasti dan memperlakukannya sebagai rumahku. Tapi demi keuntungan kecil, kamu menyerah dan menargetkanku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kerugian yang diderita Istana Prasasti Anda di kota kuno seni Bela diri juga ditimbulkan sendiri. Pria tua dari Istana Prasasti itu gemetar karena marah. Para pembudidaya alam daumarsial dari Istana Prasasti mereka semua inskriptionis. Ada banyak yang berbakat yang telah meninggal di kota kuno seni Bela diri. Kehilangan mereka tidak terbatas seperti blutlin aristokrat klan atau totem pavilion. Qin Yun, aku merasakan sakit hati yang hebat untuk situasi yang telah berkembang ke titik ini. Di kejauhan, sebuah suara tua dan kuat tiba-tiba bergema. Yang mulia menembus penghalang dan mengintimidasi Qin Yun. Qin Yun buru-buru mengambil beberapa langkah mundur. Aura yang kuat itu sama dengan Wu Ming Su. Sinar emas melintas dan seorang pria tua dengan jubah emas berkibar dan jenggot putih panjang muncul di depan Qin Yun. Aku adalah ketua penguasa Istana Prasasti, Han Feng Hu. Penatua berkata dengan ekspresi dingin sambil menatap Qin Yun. Qin Yun berkata dengan mencibir, Aku adalah penguasa kota-kota Bela diri, Qin Yun. Semua raja Bela diri mengungkapkan ekspresi tidak mau. Kota kuno seni Bela diri misterius ini benar-benar jatuh ke tangan Qin Yun. Wali kota Qin, kota kuno seni Bela diri adalah harta paling berharga yang dianugerahkan oleh Tanah Desolate Immortal kepada para pejuang Marsial Desolate. Saya harap Anda bisa mengelolanya dengan baik dan membiarkan para pembudidaya Bela diri mendapat manfaat dari itu. Han Feng Hu berkata tanpa ekspresi. Kau membuatnya terdengar sangat bagus. Qin Yun tiba-tiba tertawa keras. Sebenarnya ada Blutlin Devil Warriors dari Bis Desolate Land di tiga kolam suci di kota kuno seni Bela diri. Aku harus mengatakan, Istana Prasasti Anda benar-benar tahu cara menggunakan kota kuno seni Bela diri untuk mencari manfaat. Kau sangat tercelah. Petik 2 Han Feng Hu tiba-tiba terdiam, wajahnya berkedut. Han Feng Hu perlahan berkata, hati Qin Yun tersentak. Dia sudah lama tahu bahwa sembilan pilar berasal dari asal yang sangat misterius. Sekarang dia berbicara tentang itu, itu pasti menandakan sesuatu. Han Feng Hu melihat perubahan drastis dalam ekspresi Qin Yun dan berkata, aku tidak berbohong padamu. Ini benar, alasan tepatnya sedang diselidiki oleh Istana Prasasti kita juga. Mendengar kata-kata Han Feng Hu, orang-orang dari Totem Pavilion semua mengeluarkan jimat komunikasi mereka. Qin Yun mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Hal-hal seperti ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Totem Pavilion, hal yang sembilan gerbang-gerbang paling menarik perhatian kalian, bukankah yang menundukkan panah dewa? Sekarang sembilan panah surgawi telah terbang tanpa alasan yang jelas. Apakah gerbang sembilan eksklusif sepadan dengan itu untuk Anda selesaikan? Anda sebaiknya memikirkan ini. Wei Zhongzeng dan gengnya tidak mudah diintimidasi. Han Feng Hu berkata lagi, orang-orang dari Totem Pavilion juga berpikir bahwa kerugian mereka kali ini tidak akan kecil. Jika mereka bertarung dengan Wei Zhongzeng lagi, pasti akan ada pertempuran besar. Pada saat itu, mereka pasti akan kehilangan beberapa orang lagi. Di kota Marsial, menara Totem mereka hanya kehilangan kultifator daoranah bela diri. Tidak banyak ahli di Totem Pavilion telah mati, tetapi masih ada kekuatan yang cukup untuk terus tumbuh. Jika terlalu banyak ahli dari Totem Pavilion mereka mati, maka sekte kuat yang telah mengamatinya seperti harimau pasti akan bertindak melawan mereka dan menelan mereka seluruhnya. Han Feng Hu memandang Qin Yun di kedua matanya dan berkata dengan tulus, Qin Yun, meskipun cukup banyak orang dari Istana Prasasti kami telah meninggal di tangan Anda, ada alasan dibalik masalah ini. Lagi pula, ada kesalahpahaman besar. Petik 2, dia berhenti sejenak, memandangi keluarga-keluarga garis keturunan Iblis Dao dan melanjutkan, Istana Prasasti kami tidak benar-benar akan membuatmu menjadi musuh. Sekarang aku, bangsawan-bangsawan, secara pribadi keluar untuk menegosiasikan perdamaian. Dendam di antara kamu dan Istana Prasasti dihapuskan dalam satu pukulan. Mulai hari ini dan seterusnya, Istana Prasasti kami akan sangat menyambut Anda untuk mengambil peringkat Prasasti. Petik 2, para tetua dan kepala sekte berbagai sekte, setelah mendengar kata-kata Han Feng Hu, semuanya tersentuh. Mereka sangat jelas bahwa konflik ini telah menyebabkan kerugian besar bagi Istana Prasasti. Tapi sebagai kepala istana, Han Feng Hu benar-benar mengatakan dia meletakkannya. Han Feng Hu adalah kepala istana master, kata-katanya berbobot. Ini mengejutkan Kin Yun. Semua orang memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa pilihan Istana Prasasti adalah karena ketidakberdayaan. Bagaimanapun, Istana Prasasti ada di mana-mana. Jika Kin Yun menjadi lebih kuat di masa depan, dia pasti akan menghancurkan cabang marsial desolate dari Istana Prasasti. Kin Yun, apakah kamu menerima perawatan saya? Han Feng Hu bertanya. Kin Yun menunjuk keraja bela diri dan beberapa tetua dari Istana Prasasti. Dia berkata, saya menerima pengusnahan mereka. Kerumunan meledak dengan riuh rendah. Semua orang menemukan ini sangat lucu. Han Feng Hu adalah penguasa hal master dari Istana Prasasti, membiarkannya membunuh bawahannya sendiri. Selanjutnya, mereka adalah martial kings dan beberapa ahli ranah suan. Itu semua adalah inskriptionis yang sangat kuat. Beberapa tetua yang menunjukkin Kin Yun menatapnya dengan tatapan mengejek. Baik, setelah Han Feng Hu selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang panjang dan mengayunkannya beberapa ribu kali dengan suara, sua. Hanya dalam sekejap, tubuh pria tua itu semua rusak dan berlumuran darah. B.O.M. Han Feng Hu melemparkan telapak tangan, mengirimkan gelombang besar api, membakar para tetua menjadi abu. Ketika Kin Yun melihat adegan ini, wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Dalam hatinya, dia juga takut pada seseorang seperti Han Feng Hu. Orang yang tegas seperti itu pasti sangat menakutkan. Yang lain sangat terkejut, berpikir bahwa otak Han Feng Hu rusak. Sekarang, kita memiliki perjanjian. Mulai sekarang, hubungan antara Istana Prasasti dan kamu tidak akan lagi bermusuhan. Han Feng Hu berkata dengan dingin. Alasan mengapa dia melakukan itu juga untuk melindungi Istana Prasasti Tanah Marsial Desolatelen. Jika Istana Prasasti akan dimusnahkan di masa depan, ia juga akan memikul tanggung jawab besar. Dia sangat yakin bahwa Kin Yun pasti akan bisa melakukannya. Orang-orang dari Totem Pavilion, Blutlin Aristokrat Klan dan Spirit Desolatelen tidak akan pernah meminta perdamaian Kin Yun. Ini karena mereka tidak seperti Istana Prasasti, di mana bisnis mereka ada di mana-mana. Kin Yun menarik napas ringan. Baiklah, aku harap orang-orang di Istana Prasastimu tidak akan membuat masalah untukku di masa depan atau kita masih akan menjadi musuh bebuyutan. Seorang Raja Beladiri Blutlin setengah baya berteriak, Hall Master Han, ada apa dengan kota Marsial? Tidakkah Anda ingin mengambilnya kembali? Ini adalah seluruh sumber daya Marsial Desolatelen. Itu diberikan oleh Immortal Desolate. Bagaimana bisa itu berakhir di tangan Kin Yun? Petik 2, Kin Yun tahu dengan lirikan bahwa Pembudidaya Ranah Dao Beladiri dari Klan Aristokrat Blutlin sering datang ke sini untuk mengolah secara rahasia. Orang-orang dari Totem Pavilion dan sekte-sekte lain juga bergabung satu demi satu, ingin mendapatkan kembali kota kuno itu. Han Feng Hu berkata, Jika Anda memiliki kemampuan, ambil kembali. Istana Prasasti kami sudah menyerah. Seorang Raja Beladiri dari sekte Roh Desolate mencibir dan berkata, Karena kamu berkata begitu, maka kota Beladiri ini adalah milik kita. Kami akan mengambilnya kembali. Han Feng Hu berkata, Anda dapat mengirim seniman Beladiri itu di Dao Beladiri tingkat 9. Istana Prasasti saya tidak akan lagi terlibat dalam masalah ini. Kamu benar-benar pengecut. Kami pasti tidak akan membiarkan kecil itu. Kin Yun, pergi. Pria tua dari Totem Pavilion berteriak dengan marah. Kamu anjing tua, tutup mulut. Ekspresi Kin Yun berubah dingin saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kecil, kau anjing kecil, aku akan bercinta dengan leluhurmu. The Martial King of Totem Pavilion tertawa sambil mengutup dalam segala macam bahasa vulgar. Seorang Raja Beladiri, untuk melampiaskan amarahnya, telah melakukan hal yang memalukan. Hahaha, aku sudah memarahimu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apakah kamu punya nyali untuk keluar dan memukulku? Martial King of Totem Pavilion tertawa keras dan berkata, Jika kamu tidak bisa keluar, kamu mungkin akan terjebak di kota kuno ini selama sisa hidupmu. Ketika kamu akhirnya keluar, bisakah kamu mengalahkanku? Aku seorang Raja Beladiri, jadi aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Semua orang melihat Raja Marsial dari Totem Pavilion memarahi Kinyun. Meskipun mereka tidak memarahinya, mereka merasa senang melihatnya. Kinyun, Hong Mengsu dan Feng Honglan adalah wanitamu, kan? Lebih baik jika aku tidak menangkap mereka. Kalau tidak, aku akan membuat semua murid Pavilion Totem menodai dua pelacur ini dengan kejam. Hahaha. The Martial King of Totem Pavilion sangat senang ketika dia melihat wajah marah Kinyun. Dia terus memprovokasi Kinyun. Han Fenghu sedikit mengernyit. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang Raja Perang akan menjadi seperti, tanpa sedikitpun sikap prajurit yang kuat. Eh iya ya, kamu benar-benar ingin menggunakan kekuatan singa langitmu untuk memukuliku, bukan? Sayang sekali kamu tidak bisa keluar. Haha, aku dengar kamu menyembuhkan Feng Honglan, kan? Akulah yang mendapatkan racun itu. Lain kali kita menangkapnya, dia tidak akan bisa hidup selama itu. Ketika Raja Bela Diri melihat mata Kinyun menjadi gelap, dia bahkan lebih bahagia. Semua orang bisa tahu bahwa Kinyun sangat marah. Apakah kamu masih ingat Sol Revenir kamu? Kinyun tiba-tiba berkata perlahan. Setelah menyebutkan Sol Revenir, wajah Marsial King of Totem Pavilion menjadi gelap. Itu adalah kehilangan mereka dan Sol Revenir dibunuh oleh Wei Zhongzeng. Gerbang Sembilan Kepunahanmu. Karena kamu telah membunuh satu-satunya penyulap jiwa kami, kami pasti akan melunasi hutang ini denganmu. The Marsial King langsung marah. Hal ini selalu dirahasiakan dari Totem Pavilion. Sekarang semua orang tahu tentang itu. Mereka sangat terkejut. Penyuling jiwa sangat berharga. Fakta bahwa Totem Pavilion memiliki Sol Revenir membuat banyak sekte iri. Untungnya, mereka terbunuh. Kalau tidak, mereka akan sangat cemburu. Aku yang membunuh Sol Revenir itu. Setelah mengatakan itu, Kinyun meraung ketika cambuk panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Cambuk itu panjangnya lebih dari 20 meter dan secara paksa dibuang oleh Kinyun. Itu benar-benar menembus penghalang. Cambuk panjang melilit Raja Bela diri Pavilion Totem dan secara paksa diseret ke perbatasan oleh Kinyun. Kelompok Raja Perang terkejut ketika mereka terbang ribuan meter jauhnya, menjauhkan diri dari Kinyun. Bahkan Han Fenghu terbang kekejauhan dengan ketakutan yang tersisa di hatinya. Mereka tidak pernah berharap bahwa Kinyun akan bisa menyeret orang luar masuk melalui penghalang yang kuat. Kekuatannya terlalu aneh. Kinyun telah menggunakan seni Divine Penetrating, lampirkan kekuatan kemampuan surgawi ke cambuk, memungkinkannya untuk menembus dan menjebak Martial King of Totem Pavilion. Kemudian, dia mentransfer sejumlah besar kekuatan teknik penetrasi ke dalam tubuh Martial King sebelum berhasil menyeretnya keluar. Dengan demikian, kerugian Kinyun tidak kecil. Dengan wajah pucat, dia mendarat di tanah. Martial King of Totem Pavilion diseret ke kota Martial. Dia juga ditolak oleh barisan dan terus menangis kesakitan. Tua, kamu hanya memarahi saya sedemikian rupa, kamu harus membayar saya. Kinyun mendarat di tanah saat dia megap-megap. Dengan cepat menyerap sembilan energi yang, ia mulai memulihkan energi yang telah hilang sebelumnya. The Martial King berjuang dan berteriak dengan marah di tanah. Kekuatan menjijikan dari kota kuno seni Beladiri bisa membuat seorang seniman Beladiri di atas dunia Beladiri merasakan sakit yang tak tertahankan. Ini juga alasan mengapa banyak Raja Beladiri tidak berani memaksa memasuki kota kuno Beladiri. Sekelompok orang itu tinggi di langit. Ketika mereka melihat kondisi menyedihkan Raja Beladiri ini, mereka merasakan ketakutan yang masih ada. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Kinyun berhasil membawanya, itu menakutkan hanya dengan memikirkannya. Jika mereka diseret ke kota kuno, mereka juga akan berakhir dalam situasi yang sama. Kinyun segera pergi dan mengambil daukor marsial King dan roh. Beladiri Roh Beladiri adalah roh api Beladiri pedang emas ungu. Meskipun inti itu tidak besar, itu masih merupakan sumber energi ranah Raja Beladiri. Bahkan Raja Beladiri, yang tinggi di langit, merasakan jantung mereka berdebar ketakutan ketika mereka melihat inti dao di tangan Kinyun. Jika dia meledakkan inti ini, itu akan cukup untuk membunuh mereka semua. The Martial King segera bubar. Mereka khawatir Kinyun akan bisa membuang inti melalui arai. Mari kita bergerak sekarang. Bunuh Kinyun dan ambil kembali kota kuno. Raja Beladiri yang desolate roh memandang sesepuh-sesepuh roh desolate sekte lainnya dan berkata. Mereka mengangguk, lalu turun keluar. Dari harta penyimpanan mereka, mereka mengambil banyak boneka. Beberapa boneka ini tampak seperti manusia, sementara yang lain terbuat dari baja hitam. Ada juga boneka yang tampak seperti manusia atau binatang. Ratusan boneka berjalan dengan langka berat, menciptakan poni keras. Mereka berjalan ke kota kuno dengan momentum yang kuat. Mereka ingin melepaskan boneka ke kota sejak lama, tetapi mereka sangat senang melihat Kinyun sangat menderita. Kinyun mengeluarkan inti daur Raja Beladiri dan hendak membuangnya ketika dia mendengar transmisi suara Xiao Yuelan. Xiao Yuen, aku bisa menangani seratus boneka. Jangan sia-siakan inti Marsial King. Xiao Yuelan masih dalam keadaan transparan di samping Kinyun. TL catatan, simpan. Seolah-olah penulis tiba-tiba memutuskan untuk memberikan kepuasan yang dijamin pembaca. Xiao Yuelan melanjutkan dengan transmisi suara ke Kinyun, saudari Jing pernah menyebutkan bahwa masing-masing arwah raja yang sunyi ini memiliki seratus boneka. Sekarang mereka telah melepaskan lebih dari sepuluh boneka sekaligus. Jelas bahwa mereka memikat Anda membuang inti dao dan kemudian membiarkan lebih banyak boneka. Petik 2, Kinyun berpikir sejenak dan mengerti mengapa Raja-Raja Beladiri telah mengirim boneka ke kota meskipun tahu bahwa dia memiliki inti Raja Beladiri. Dia buru-buru memanggil Netherrealm Heavenly Lion untuk bertarung bersama dengan Xiao Yuelan. Yuelan, gunakan energi mentalmu untuk menyerang boneka. Dia juga memperbaiki boneka sebelumnya, jadi dia tahu di mana kelemahan boneka itu berada. Xiao Yuelan memiliki roh Beladiri mental force hitam dan kekuatan mentalnya juga sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Kelompok boneka menginjak kaki mereka berat saat mereka menuduh Kinyun. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Jelas, mereka sengaja melambat untuk menggoda Kinyun untuk menggunakan daokor. Para Raja Beladiri dari roh sepi semua memiliki wajah penuh percaya diri. Mereka mengungkapkan senyuman saat mereka mengendalikan boneka. Mengaum, mengaum, mengaum. Boneka mengeluarkan binatang seperti raungan karena dibebankan pada Kinyun. Xiao Yuelan tiba-tiba menendang mayat Raja Beladiri dari Totem Pavilion menuju boneka. Boneka-boneka buru-buru mengacungkan senjata mereka, meretas liar ke Raja Beladiri yang ketakutan. Di luar pesona, orang-orang dari Totem Pavilion sangat marah. Ini adalah status Marsial King yang sangat tinggi dari Totem Pavilion mereka. Namun dia dengan gila diretas oleh sekelompok boneka. Raja-Raja Beladiri yang mengendalikan boneka-boneka itu semuanya tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh Raja Beladiri tiba-tiba akan terbang. Kalian semua, berhenti. Orang-orang dari Totem Pavilion dengan marah mengaum di Marsial King. Kalian semua harus sangat jelas tentang ini. Raja Beladiri itu tidak akan hidup sama sekali. Kita baru saja mengakhiri hidupnya yang menyedihkan. Seorang pria tua yang datang dari tanah terpencil dengan cepat berkata. Orang-orang dari Totem Pavilion tahu bahwa Raja Beladiri mereka tidak akan hidup lagi. Namun, bukan Kin Yun yang telah membunuh Marsial King of Totem Pavilion. Itu boneka. Bagaimanapun, dia adalah Raja Beladiri dan tubuhnya sangat kuat. Dia diretas oleh beberapa boneka tinggi untuk sementara waktu sebelum mati. Orang-orang dari Totem Pavilion bergegas menuju orang-orang dari kelompok Spirit Desolate dan mulai mengutuk. Raja Beladiri mereka telah ditebang secara brutal oleh boneka-boneka itu. Orang-orang Spirit Desolate sama sekali tidak takut dengan Pavilion Totem. Mereka memiliki beberapa Raja Beladiri di pihak mereka. Jika mereka bergabung, mereka bahkan tidak akan takut dengan klan aristokrat Blutlin. Ketika mereka melihat bahwa Kin Yun tidak membuang Dao Kor, mereka agak cemas. Jika Kin Yun tidak membuang Marsial King Kornya, mereka tidak akan berani menempatkan terlalu banyak boneka di dalamnya. Boneka-boneka yang mengancam tiba-tiba terhenti ketika mereka menyerang Kin Yun. Seolah-olah mereka telah dilumpuhkan. Xiao Yu Elan yang menggunakan teknik pembunuhan roh untuk menyerang boneka. Ini mengejutkan semua orang karena mereka tidak melihat Kin Yun menggunakan tubuh mengamankan jimat. Kin Yun hanya duduk di tanah dan menutup matanya untuk beristirahat. Semua orang tiba-tiba teringat lelaki misterius dan berkuasa hitam. Pria berkulit hitam itulah yang telah membunuh banyak pejuang. Xiao Yu Elan muncul. Dia masih berpakaian hitam, mengenakan topeng dan memegang pedang ramping dan tajam. Dia bergegas menuju boneka dengan liar melambaikan pisau panjangnya dan meretakkan boneka-boneka itu menjadi potongan-potongan. Boneka-boneka ini, kekuatan mereka sebanding dengan tingkat kesembilan daubela diri dan bahan penyulingan mereka tidak buruk tetapi sekarang mereka dihancurkan dengan begitu sederhana. Dia pasti menggunakan jimat pengaman tubuh. Aku tidak pernah berharap Kin Yun memiliki begitu banyak jimat pengaman tubuh. Seorang lelaki tua dari roh sunyi memarahi, kita harus membiarkan dalang berpisah lebih jauh. Dengan begitu, pria berkulit hitam pasti tidak akan mampu menangani ini. Oke, kita akan membiarkan boneka. Kita harus membunuh Kin Yun dan kaki tangannya dan mengendalikan kota kuno seni bela diri. Tiga kolam di kota kuno marsial dapat membantu ranah daubela diri maju dengan cepat. Aku mendengar bahwa jika pembudidaya ranah bela diri daubela terus berendam di kolam mereka dapat menembus beberapa level dalam lima tahun. Awalnya, misi utama orang-orang dari spirit desolate adalah memasuki taman kuno dan menyelidiki masalah makam abadi. Mereka melihat istana prasasti menyerap pada kota kuno seni bela diri dan memutuskan untuk sementara membentuk kemitraan untuk mengambil kota kuno melalui upaya gabungan dari beberapa sekte. Setelah itu, raja-raja bela diri yang berasal dari tanah spirit desolate melepaskan banyak boneka. Secara total, ada seribu dari mereka. Dengan begitu banyak boneka yang hadir, bahkan totem pavilion dan keluarga aristokrat Blutlin terkejut. Orang harus tahu bahwa kekuatan boneka-boneka baja itu semua setara dengan praktisi dao tingkat ke-9. Jika itu adalah seniman bela diri tingkat ke-9 biasa, dia mungkin tidak selalu bisa mengalahkan boneka ini. Kin Yun membuka matanya dan melihat kekuatan besar ribuan boneka memasuki kota. Ekspresinya berubah serius. Yuelan, haruskah kita mundur? Kin Yun bertanya dengan transmisi suara. Aku bisa mengatasinya. Ini adalah kesempatan bagus untuk memusnahkan boneka. Jika kita membiarkan boneka-boneka ini tersebar di sekitar kota, akan sulit untuk menemukan mereka di masa depan. Xiao Yuelan tidak takut sedikitpun. Setelah memasuki kota, boneka-boneka itu segera bubar untuk menghindari serangan jimat pengaman tubuh. Kin Yun juga memerintahkan Nether Realm Heavenly Lion untuk menyerang boneka. Akan sulit bagi Nether Realm Heavenly Lion untuk mati. Jika terluka parah, ia akan segera kembali ke Nether-Nether untuk beristirahat dan pulih. Jadi, dalam pertempuran, dia tidak menahan sama sekali dan menyerang dengan semua yang dimilikinya. Di belakang Xiao Yuelan, semburan ki hitam tiba-tiba menyebar, mengembun menjadi pusaran air besar di udara. Ketika Kin Yun melihat pusaran air, dia terkejut. Xiao Yuelan juga memanggil binatang buah Nether Realm. Mengaum, raungan draconik terdengar. Dari pusaran hitam di udara, seekor naga hitam yang marah tiba-tiba terbang keluar. Naga ini panjangnya 100 meter dan seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, mengeluarkan aura hitam. Naga Rilem Nether Apa yang terjadi dengan pria berkulit hitam itu? Dia sebenarnya bisa memanggil naga seperti ini. Naga ini sangat lemah, singa kerajaan surgawi Nether juga lemah. Aku ingin tahu apakah boneka-boneka itu bisa ditangani. Begitu naga Nether Rilem muncul, itu bergegas menuju boneka, memuntahkan energi hitam, itu ekor besar melambai dengan gila, menyapu boneka. Setelah melihat pemandangan ini, jantung semua orang berdetak kencang. Mereka tidak pernah menyangka akan ada penggarap yang menakutkan di sisi Kin Yun. Bahkan jika Gao Silong mengalahkan Kin Yun, dia mungkin akan dibunuh oleh pria berpakaian hitam. Naga Xiao Yuelan dan singa surgawi Kin Yun memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Mereka tidak takut mati dan menyerang boneka-boneka itu secara gila-gilaan. Xiao Yuelan tidak ikut serta dalam pertempuran karena terlalu banyak boneka. Dia khawatir boneka akan menyerang Kin Yun dalam kebingungan. Namun, dia masih menggunakan pedang untuk terbang keluar dan meretas boneka-bonekanya. Ini mengesankan teknik roh kekaisaran. Di kota kuno seni Beladiri, naga mengaum dan singa mengaum berlanjut. Debu mengepul, kilat menyambar, guntur bergemuruh dan gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Naga yang mengamuk dan singa surgawi membunuh boneka-boneka itu dengan gila, semudah membantai seekor domba. Kelompok Raja Beladiri dari Sekte Desolatero semua memiliki ekspresi bangga di wajah mereka. Mereka mengira bahwa mereka bertekad untuk menang. Tapi sekarang, mereka dengan gila mengaum, hati mereka berdarah karena kesedihan dan kemarahan. Boneka Marsial Dao Rilem tingkat 9 itu juga sangat berharga. Sekarang, mereka pada dasarnya semua dimusnahkan. Kin Yun menduga bahwa boneka ini terutama digunakan di taman kuno. Jika seseorang ingin memasuki taman kuno itu, seseorang tidak bisa melebihi tingkat ketiga dari alam Marsial Dao. Namun, boneka tidak dibatasi. Jika mereka membawa boneka yang kuat ke ruang penyimpanan, mereka akan dapat mencapai dua kali hasil dengan setengah dari pekerjaan yang mereka lakukan di taman kuno. Kin Yun tiba-tiba teringat Ji Yang Dasu. Dia adalah orang boneka di kerajaan Marsial King. Xiao Yun, semua boneka ini sepertinya memiliki Soul Sealing Pulse. Xiao Yuelan berjalan mendekat, memeriksa boneka-bonekanya yang telah dipukuli menjadi kain perca dan mengambil Soul Sealing paru. Bantu aku mengambilnya. Kin Yun juga banyak pulih. Dia buru-buru pergi untuk mengambil mutiara Soul Sealing. Ada seribu pedang roh Marsial dan itu juga merupakan bagian paling berharga dari tubuh boneka. Semua dari mereka adalah roh bela diri sampah peringkat emas. Kin Yun melengkungkan bibirnya dan melihat spirit Marsial King Desolate di luar penghalang di gerbang kota. Dia bertanya, apakah Anda memiliki boneka yang sedikit lebih baik? Akan lebih baik jika memiliki semangat bela diri emas ungu. Itu membuat kita merasa seperti kita mengambil sampah. Orang-orang dari spirit Desolate semua marah. Seribu boneka ini bukan milik mereka. Mereka adalah sumber daya sekte. Mereka harus mengembalikannya ketika mereka kembali. Tapi sekarang, mereka semua hancur berkeping-keping dan mereka bahkan diperlakukan sebagai sampah. Ketika mereka kembali, mereka hanya bisa menggunakan kekayaan mereka untuk membayar hutang mereka. Han Fenghu dari Prasasti Istana menghela nafas. Orang yang paling menderita, seharusnya bukan istana Prasasti kita, kan? Kekuatan-kekuatan itu juga mengevaluasi siapa yang paling menderita. Setelah memikirkannya, Pavilion Totem masihlah yang paling menderita kerugian karena mereka telah kehilangan Raja Bela Diri. Setidaknya tidak ada kekuatan lain yang kehilangan Raja Bela Diri mereka. Kin Yun, kamu akan mati sangat mengerikan. Roh Marsial King yang sunyi berteriak dengan mata merah. Kau benar-benar menyinggung kami, aku pasti akan meretasmu menjadi berkeping-keping. Aku akan menggali matamu, menarik hatimu dan menarik tendonmu. Saat Kin Yun mendengarkan kutukan mereka, dia menguap dan mengambil mutiara sol siling dari tubuh boneka itu. Han Fenghu berkata, kita bisa mundur sekarang. Kota Marsial tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Saat dia hendak pergi, kereta giyok putih besar perlahan melayang masuk dari langit. Pintu kereta terbuka dan dua wanita tua dan beberapa wanita muda berjalan keluar. Mereka semua mengenakan jubah putih dan ketika mereka keluar, mereka terkejut melihat apa yang terjadi di bawah. Kin Yun melihat nyonya tua du. Dia tidak tahu orang yang bersamanya. Ini nenek du dan orang-orang dari Nether Moon Palace. Xiao Yu Eran berkata agak senang. Han Fenghu memandang nona du dan bertanya, Aku akan memberimu semua kata nasihat. Jangan berpikir untuk mengambil keuntungan terakhir atau kamu akan menderita kerugian. Nyonya tua du secara alami mengetahui masalah ini. Dia tahu Kin Yun cukup baik. Kin Yun, aku Master Sekte Moon mendalam lembah, nyonya tua du. Orang di sampingku adalah Nene Ling, dari Roh Moon Desolate Moon Palace. Nyonya tua du berteriak kepada Kin Yun, yang berdiri di bawahnya. Kin Yun mendengarkan dengan penuh perhatian tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Kami punya gambaran kasar tentang situasi di sini. Granny Ling berkata, ada beberapa kerutan di wajahnya dan dibandingkan dengan wanita tua du, dia pendek dan kurus seolah dia bisa mati kapan saja. Namun, kekuatannya sangat kuat, seolah-olah dia sedikit lebih kuat dari para raja bela diri itu. Kin Yun bertanya, Nene Ling, apakah Anda ingin saya menyerahkan kota Marsial? Nene Ling berkata, Aku hanya ingin memberitahumu bahwa beberapa sekte yang kuat akan datang untuk merebut kota kuno bela diri. Alam bela diri dao yang mereka kirimkan adalah yang paling menakutkan dan kuat. Nene Ling, apakah kamu bercanda denganku? Kin Yun berkata dengan cemberut. Totem Pavilion, Blutlin Aristokrat Klan, Rana bela diri spirit desolate sekte spirit seharusnya lebih kuat tetapi sebenarnya ada beberapa yang lebih kuat. Ekspresi Han Fenghu berubah. Melihat Nene Ling, dia bertanya dengan suara yang dalam, Jangan bilang orang-orang itu keluar. Ekspresi orang-orang dari keluarga Aristokrat Blutlin dan Totem Pavilion berubah secara drastis juga. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka, apakah mereka masih di tanah terpencil? Blutlin Marsial King bertanya dengan agak takut. Selalu, panah penekan surgawi matahari telah menghilang dan mereka tidak lagi dibatasi. Jadi mereka semua keluar. Setelah Nene Ling mengatakan ini, dia memandang Kin Yun. Ketika Kin Yun mendengar ini, dia bisa menebak orang kuat apa itu. Namun, dia tidak yakin. Han Fenghu tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam dan bergumam. Tiga tanah Desolate akan disatukan. Bahkan Raja Beladiri dari keluarga Aristokrat Blutlin, Pavilion Totem dan pasukan lainnya merasakan tubuh mereka bergetar. Nene Ling berkata, Kin Yun, kami juga sangat terkejut bahwa Matahari menekan surgawi panah tiba-tiba terbang menjauh dari tanah Marsial Desolate. Anda mungkin tidak tahu bahwa di tanah Sembilan Desolate, ada beberapa sekte yang sangat menakutkan. Mereka ada di zaman kuno dan disebut Sembilan Sun Sekte. Petik 2 Ketika Kin Yun mendengar tentang Sembilan Sun Sekte, dia telah mempelajarinya dari Wu Ming Siu. Di negeri desolate surgawi yang paling kuat, ada Sembilan Sekte kuat yang mengendalikan Sembilan Matahari. Ada Sekte beran dari Sembilan Sekte Matahari di setiap sudut tanah Sembilan Desolate dan mereka adalah Sekte kuno, kuat. Namun, karena beberapa alasan, Sekte-Sekte ini tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan legenda. Wu Ming Siu juga mengatakan bahwa Sembilan Suns mengirim roh Beladiri mereka ke tanah Sembilan Desolate untuk mencegah mereka diambil oleh Sembilan Sekte. Han Fenghu berkata, Sembilan Sun Sekte selalu ada di roh Tanah Desolate dan Istana Prasasti kami memiliki total Sembilan Tetua Agung. Mereka tampaknya berasal dari Sembilan Sun Sekte. Mereka bertanggung jawab atas Istana Prasasti. Ini adalah tanggung jawab dari Istana Prasasti. Ini adalah setara dengan pembentukan bersama Sembilan Sekte. Petik 2 Nenek Ling mengangguk Setiap tanah Desolate memiliki Sembilan Sun Sekte. Bela diri Marsial, Setan Desolate dan Binatang Ajaib saat ini tanah Desolate memiliki total masing-masing tiga, total sembilan. Lima dari tanah Tandus Roh dan empat dari Desolate Magis. Ada total sembilan dari mereka. Petik 2 The Sun Suppressing Arrow-Arrow telah muncul di Marsial Desolate, menekan sembilan-sembilan Sun Sekte dari tiga Desolate. Jadi sembilan Sekte semua melarikan diri dan mereka semua memiliki domain Desolate mereka sendiri. Jadi mereka hanya terjebak dalam domain Desolate dan tidak bisa-bisa memasuki tiga negeri terpencil. Petik 2 Mereka semua bisa keluar sekarang dan mereka akan datang untuk meminta kota kuno bela diri sesegera mungkin. Kin Yun mengerutkan kening dan bertanya, Nenek Ling, maka Anda bermaksud mengatakan, Berikan kota Marsial, aku bisa membawamu dan temanmu dan pergi dari sini dengan aman. Granny Ling berkata, Tidak, Kin Yun berkata dengan tegas. Xiao Yuelan memiliki niat yang sama dengan Kin Yun. Dia tidak harus meninggalkan kota kuno seni bela diri. Nenek Ling menghela nafas dan berkata, Kin Yun, kamu harus berpikir hati-hati. Sembilan Sun Sekte adalah asal mula bela diri. Mereka telah menguasai semua jenis warisan seni bela diri, garis keturunan yang kuat, totem, prasasti, seni dewa, seni mistis, dan seterusnya. Petik 2 Han Feng Ho mengangguk dan berkata, Di tanah sunyi semangat, sembilan Sun Sekte sangat misterius tetapi murid-murid mereka semua sangat kuat. Saya tidak takut. Kin Yun berkata, Biarkan mereka datang. Aku bekerja keras untuk mengambil alih kota ini. Aku tidak akan pernah menyerah. Nenek Ling mengerutkan kening, Bagaimana dengan ini? Aku akan berbicara dengan mereka dan membuatmu berbagi kota kuno bela diri dengan mereka. Tidak, selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah memberikan satu inci pun dari kota Marsialku. Kin Yun berkata dengan nada tegas. Nenek Ling dan wanita tua du sama-sama gelisah. Mereka tahu bahwa Xiao Yuelan dan Kai Xiangjing berada di kota Marsial, jadi mereka ingin mereka pergi sesegera mungkin. Dunyonya tua berkata, Kin Yun, aku akan mengirim murid untuk mendiskusikan masalah ini denganmu. Bagaimana? Baik, Kin Yun setuju. Dia tahu bahwa murid itu pasti telah dikirim untuk menghubungi Xiao Yuelan. Dari kereta wanita tua du, seorang wanita berjalan keluar. Dia mengenakan gaun putih dan ditutupi oleh kerudung. Sepasang mata yang cerah, jernih dan indah bersinar dengan cemerlang. Krok putih dan rambut panjang wanita ini berkibar ditiup angin, seolah-olah dia telah bergabung dengan angin lembut alami. Gelombang, spiritualitas terbentuk, memberinya perasaan keindahan yang tak terlukiskan. Kin Yun hanya melihat mata wanita itu dan mengenalinya sebagai Yang Si Yue. Sosok cantik itu, temperamen yang halus dan halus itu, masih sangat akrab. Sejak robela diri Yang Si Yue telah bubar, Kin Yun belum pernah melihatnya lagi. Sekarang, dia akhirnya bisa melihatnya. Kin Yun tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Pada saat yang sama, perasaan kompleks muncul di hatinya. Yang Si Yue perlahan mendarat di tanah dan kemudian dengan lembut terbang ke kota. Ketika Han Fenghu melihat Yang Si Yue memasuki kota, dia tiba-tiba berkata, Nyonya Tua Ling, setelah memasuki kota, orang-orang tidak dapat keluar. Adapun alasan spesifiknya, saya juga tidak yakin. Apa, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Ekspresi Nene Ling berubah dan dia langsung berteriak, dengan penuh semangat meraih kerah Han Fenghu. Bukankah kamu bilang kamu mengerti situasinya di sini? Kupikir kamu tahu tentang ini. Han Fenghu buru-buru berkata, Ini, apa yang harus saya lakukan? Patu Wadu berkata dengan cemas. Dia tahu hubungan antara Yang Si Yue dan Kin Yun. Melihat Yang Si Yue memasuki kota membuatnya merasa seperti dipukuli oleh seekor anjing. Sepertinya dia tidak akan pernah bisa kembali. Nona, tidak pantas bagi kita untuk membahas secara rincin di sini. Ayo kita pindah ke tempat lain. Kin Yun tersenyum pada Yang Si Yue. Yang Si Yue tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya yang indah dan senyum indah samar muncul di wajahnya yang cantik di bawah kerudungnya. Sama seperti itu, Nene Ling dan wanita tuwadu dengan cemas menatap Yang Si Yue pergi bersama Kin Yun dan orang berpakaian hitam. Kin Yun membawa Yang Si Yue ke hutan. Yang Si Yue juga melepas cadar, wajahnya yang seputih salju sangat indah dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyum yang indah. Dia merobek tudung Xiao Yue Lan, kalian berdua yang kecil pasti akan memecahkan langit bersama-sama. Xiao Yue Lan menusup pinggang Kin Yun dan berkata sambil tertawa, Kakak Yang. Xiao Yun benar-benar merindukanmu, Guru Yang. Sudah lama sekali. Kin Yun menggaruk kepalanya dan tersenyum. Yang Si Yue mencubit wajahnya yang tampan dengan marah. Matanya dipenuhi dengan celahan ketika dia berkata dengan nada lembut, Kin Yun, sejak kamu datang ke Marsial Desolate, kamu harus berperilaku sendiri. Lihat dirimu, kamu telah memancing begitu banyak kekuatan yang kuat. Xiao Yue Lan berkata dengan wajah penuh niat membunuh, apa yang kamu takutkan. Ketika kita menjadi kuat di masa depan, kita akan membunuh mereka semua. Itu semua karena sekelompok orang yang memikirkan hal-hal baik suamiku. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali menyerang Xiao Yun, kemudian menderita kerugian besar dan menolak untuk membiarkannya pergi. Petik 2. Tidak mudah bagi Xiao Yun untuk bepergian sendirian. Ketika dia masih muda, dia sangat menderita dan melalui kerja kerasnya sendiri, dia mendapatkan semua yang dia miliki hari ini. Namun, sekelompok orang menggunakan kemampuan mereka yang kuat dan ingin mengambil untuk apa Xiao Yun telah bekerja begitu keras. Petik 2. Jika aku memiliki kekuatan seperti itu, aku akan memotong-motong mereka semua dan memberi mereka makan anjing. Yang si Yue terkekeh, Yue Lan, Anda benar-benar melindungi suami kecil Anda. Itu benar, dia adalah pahlawan besarku, seseorang yang menyelamatkanku ketika aku masih muda. Xiao Yun Lan tersenyum manis dan mencium pipi Qin Yun. Yang si Yue mengulurkan tangan seperti batu giok dan mencubit wajah Qin Yun dan Xiao Yun. Kalian berdua adalah pasangan yang cocok di surga. Namun, kalian semua masih harus berhati-hati. Aku tahu, Xiao Yun Lan tertawa. Huff, lupakan saja. Kalian pasti tidak akan mendengarkan aku. Yang si Yue mendesah pahit dan berkata, setelah memasuki kota bela diri kuno orang tidak dapat pergi, apa yang terjadi? Jangan bilang ini pekerjaanmu. Xiao Yun Lan berkata, kakak yang, melalui basis aray, Xiao Yun dapat mengendalikan banyak aray di sini. Dapat dikatakan bahwa kota kuno ini adalah milik Lil Yun. Tapi, sembilan sun sekte sialan itu akan datang untuk itu. Akan ada pertempuran yang sulit pada saat itu. Yang si Yue agak heran saat dia melihat Qin Yun. Apakah ini benar? Qin Yun mengangguk. Itu benar. Aku menemukan basis formasi kota kuno dan dapat mengendalikan formasi di dalam. Saat ini, hal yang paling sulit adalah menjaga kota kuno ini. Xiao Yuelan berkata dengan gembira, kakak perempuan yang, ini adalah gunung sungai yang diperjuangkan dengan susah payah oleh Xiao Yun dan aku. Kita pasti tidak bisa menyerah pada siapapun. Kakak Xie dan yang lainnya juga terluka karena ini. Juga, ada tiga kolam di sini. Berendam di dalamnya akan memungkinkan Anda untuk maju dengan cepat. Xiao Yun dan aku sama-sama mengolah tiga inti dao. Beberapa hari sejak kita melangkah ke tahap kelima dari Marsial Dao dari tahap ketiga. Petik 2 Jadi, apa rencanamu sekarang? Yang si Yue bertanya dengan cemberut. Kin Yun berkata, bertahan melawan musuh yang masuk sebelum berkultivasi ke tahap kesembilan dao Marsial. Tiga kolam akan cukup bagi banyak orang untuk berkultivasi bersama. Kekuatan bos Xie sangat tinggi. Jika dia memiliki budidaya ke-6 atau ke-7 tingkat dao bela diri, dengan pedangnya dao, dia bahkan mungkin bisa membunuh orang di alam roh. Petik 2 Xiao Yuelan memegangi lengan yang si Yue dan tersenyum, kakak perempuan Yang, kamu harus tetap tinggal dan berkultivasi bersama kami. Oh benar, pikirkan cara untuk memanggil Yue Mei, Xie dan Sister Fei Ling. Kita akan memasuki tahap kesembilan Marsial Dao Kerajaan bersama dengan tujuh keindahan di bawah bulan. Petik 2 Kakak Yang, bagaimana situasinya dengan sembilan punah gerbang kita? Ketika Kin Yun memikirkan masalah ini, hatinya berubah berat. Yang si Yue menepuk pundak Kin Yun dan berkata sambil tersenyum, Ketika sesuatu terjadi pada gerbang sembilan kepunahan, Nenek Du mengatakan bahwa seorang senior bernama Wu Ming Su yang juga seorang Master Prasasti pergi ke sana. Dia menyuruh saya untuk memberitahu Anda untuk tidak khawatirkan itu. Petik 2 Ketika Kin Yun mendengar itu, dia mengungkapkan ekspresi senang. Senior Wu sudah pergi. Hebat, apakah senior Wu ini sangat kuat? Xiao Yu Elan buru-buru bertanya. Sangat kuat. Ketika saya pertama kali memasuki makam abadi, dialah yang membunuh semua Raja Bela Diri di dalam. Membunuh kelompok Raja Bela Diri itu seperti memotong rumput. Kin Yun berkata sambil tersenyum. Terlalu keren? Kapan aku bisa memiliki kekuatan seperti ini? Xiao Yu Elan bertanya dengan heran dan iri hati. Yang si Yue berkata dengan lembut, Kin Yun, jangan beritahu Nenek Du dan teman-temannya bahwa kamu bisa mengendalikan formasi. Kalau tidak, mereka akan memaksamu membuka arai. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk Kin Yun dan perusahaan untuk maju dengan cepat. Sebenarnya, sejak dia memasuki kota Bela Diri, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghalangi Kin Yun. Bagaimanapun, dia tahu Kin Yun dengan sangat baik. Selain itu, Xiao Yu Elan memiliki temperamen keras kepala yang sama dengan Kin Yun dan tidak akan menyerah begitu saja. Kakak Yang, pikirkan cara untuk membawa Yue Mei ke sini. Aku ingin menghukum gadis kecil yang menipu ini. Ketika dia memikirkan adik perempuannya, senyum hangat juga muncul di wajahnya. Yang Si Yue berkata, Nenek Ling dan Nenek Du akan menungguku di luar. Pada saat itu, orang yang akan menghubungi saya adalah Sister King Cheng. Mari kita lihat apakah saya dapat meminta dia untuk membantu saya secara rahasia. Yang Si Yue dan Xiao Yu Elan tidak tahu bahwa hubungan Kin Yun dan si King Cheng sangat baik. Mereka hanya tahu bahwa mereka agak akrab satu sama lain. Kin Yun berkata sambil tersenyum, dia pasti akan membantu. Katakan padanya aku memintanya. Oh benar, biarkan dia menemukan Huo ketiga juga. Aku perlu beberapa orang yang dapat dipercaya untuk bergabung. Kita harus tumbuh lebih kuat dengan cepat dan bertarung melawan sembilan Sun Sekte yang akan datang. Wajah Xiao Yu Elan sedingin es ketika dia berkata, Tidak peduli siapa itu, mereka ingin merampok kota kita, jadi mari kita bunuh mereka semua. Setelah Kin Yun kembali ke pangkalan Arai, dia melihat bahwa situasi Si E Wufeng jauh lebih baik. Hong Yan, Murong Daren dan Kai Xiang Jing sangat khawatir untuk Kin Yun dan Xiao Yu Elan. Mereka berada di dasar formasi. Dari waktu ke waktu, mereka dapat merasakan gelombang kejut dan tahu bahwa pertempuran di luar sangat intens. Ketika Hong Mengsu melihat Kin Yun dan rekannya kembali dan bahkan membawa serta seorang wanita cantik bersama mereka, dia berkata dengan gembira, kakak perempuan ini sangat cantik. Dari mana asalnya, Xiao Yu Elan berkata sambil tersenyum, saudari yang ini adalah guru Kin Yun saat itu. Yang si Yue tersenyum sopan ke arah Hong Mengsu dan teman-temannya, yang bisa dianggap sebagai bentuk salam. Murong Daren dan Si E Wufeng juga tahu yang Si Yue tetapi bertanya-tanya mengapa dia memasuki kota kuno. Kin Yun merilis ahli garis keturunan dari Kau Dron Supresi Naga Singa Surgawi. Setelah itu, dia dan Xiao Yu Elan menggunakan sejumlah metode untuk merebut pedang asal Si E Wufeng darinya. Segera setelah itu, Si E Wufeng juga menceritakan apa yang terjadi di luar. Kin Yun membantu Si E Wufeng memperbaiki pedang asal yang rusak. Kai Xiang Jing tahu bahwa Nen Erling ada di luar dan ingin keluar juga, tetapi dia juga tahu bahwa dengan situasi saat ini, tidak cocok baginya untuk pergi keluar. Klan Aristokrat Garis Darah, Pavilion Totem, Istana Prasasti, dan Alam Dao Beladiri Sekte Desolate Sekte Semuanya telah diurus oleh Brother Yun dan Yuelan. Sekarang, para seniman Beladiri dari sembilan Sun Sekte akan memasuki kota kuno Marsial. Ini bagus. Aku, Murong Daren, akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka level tertinggi saya. Murongdak, mengapa kamu tidak melihat kultifasi kamu? Apa yang kamu banggakan? Hong Yan berkata, Jika kita memasuki kolam itu untuk berkultifasi, kita pasti akan dapat meningkat dengan cepat. Jika aku memiliki budidaya tingkat enam Marsial Dao, aku bisa mengalahkan mereka dengan satu tangan. Kai Xiang Jing mengerutkan kening, murid-murid dari sembilan Sun Sekte semuanya sangat kuat. Ketika kami berada di Tanah Spirit Desolate, kami akan bertemu murid-murid mereka dari waktu ke waktu. Bukan karena mereka memiliki kemampuan surgawi yang kuat tetapi mereka memiliki garis keturunan yang kuat dan warisan atau bahwa mereka dilahirkan dengan totem. Teknik seni Beladiri yang ditampilkan juga sangat kaya dan mendalam. Petik 2 Kin Yun berkata, Saat ini, kita bersembunyi di bayang-bayang. Bahkan jika kita benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, tidak ada yang akan terjadi pada kita. Pangkalan ini sudah sepenuhnya di bawah kendali saya. Tanpa saya untuk memimpin, tidak ada yang akan bisa masuk, yang bisa menjamin keamanan kita. Petik 2 Xiao Yuelan menganggukkan kepalanya, dan ketiga kolam suci yang paling penting, mereka juga memiliki formasi yang melindungi mereka. Jika orang-orang dari Sekte Sembilan Suns itu benar-benar kuat, maka kita hanya akan tinggal di sana untuk waktu yang singkat. Kami seharusnya bisa mengalahkan mereka dengan berkultivasi ke tingkat kesembilan Dao Beladiri. Petik 2 Kin Yun berkata sambil tersenyum, Semuanya, aku akan membawamu ke gua. Itu, Yang Si Yue mendukung Hong Meng Su yang sedikit melemah dan juga memindahkan kekuatan Moon Marsial Spirit miliknya ke tubuh Hong Meng Su. Ini akan membantunya pulih lebih cepat. Hong Meng Su juga diam-diam dikejutkan oleh kekuatan Yang Si Yue. Dia sebelumnya pernah mendengar dari Xiao Yue Mei bahwa Kin Yun punya istri. Saat itu, wanita seperti apa istri Kin Yun? Sekarang, dia juga melihat Xiao Yue Lan. Dia memang sangat berbeda dari masa. Kepada Hong Meng Su, Kin Yun, Xiao Yue Mei, Xiao Yue Lan, Yang Si Yue dan Xiao Wu Feng dipenuhi dengan misteri. Masing-masing dari mereka memiliki kelebihan masing-masing dan kelompok orang ini sudah lama saling kenal dan memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Segera, Kin Yun dan Xiao Yue Lan membawa Xiao Wu Feng dan teman-temannya ke gua. Apa yang membuat Kin Yun khawatir adalah bahwa Xiao Yue Lan juga telah memahami seni penetrasi surgawi. Menjadi satu-satunya yang bisa membawa orang melewati penghalang dan keluar darinya telah memberikan sedikit tekanan padanya. Jika dia membawa begitu banyak orang melalui pesona ke dalam gua, itu pasti akan menghabiskan banyak energi. Kemampuan Xiao Yue Lan untuk meniru kekuatan roh bela diri membuat Kin Yun semakin khawatir. Dia tidak pernah berharap dia bisa meniru kemampuan surgawi lain. Kin Yun tiba-tiba merasa bahwa itu sangat mungkin bahwa Xiao Yue Lan juga memahami teknik pemanggilan singa surgawi. Xiao Wu Feng berkata, saya perlu memperkuat tubuh saya dan masuk ke kolam tubuh untuk berkultivasi. Aku juga berlatih di tubuh dao. Murong Daren berkata, Hong Yan mengangguk dan mengikuti Murong Daren ke kolam tubuh. Hanya ada Kin Yun dan beberapa wanita di lorong. Aku akan pergi ke kolam hati dao. Penanaman kekuatan mental selalu menjadi kelemahanku. Kai Xiang Jing tersenyum, aku di alam semangat bela diri, jadi itu seharusnya membantu saya. Kakak Jing, aku akan pergi denganmu. Hong Mengsu juga buru-buru mengikuti Kai Xiang Jing. Hanya Kin Yun, Xiao Yue Lan dan Yang Si Yue yang tersisa di lorong. Guru Yang, Anda dapat memasuki pool asal dao. Xiao Yun memiliki sesuatu untuk memberi tahu Anda. Xiao Yue Lan membuka pintu ke dao origin pool dan dengan lembut berkata, Yang Si Yue mengerutkan kening, lalu berjalan ke dao origin pon. Xiao Yun, kamu ingin aku pergi? Xiao Yue Lan tertawa. Tentu saja tidak, Kin Yun tersenyum ketika dia menarik Xiao Yue Lan masuk melalui pintu dan menutupnya di belakangnya. Yang Si Yue memandang ke kolam asal dao, dan menggunakan tangannya yang putih lili untuk menyikat air transparan dengan lembut. Dia juga merasakan jenis energi khusus. Apa yang ingin Anda katakan? Yang Si Yue memandangi kolam, tersenyum dan berkata, Saya tidak sabar untuk turun dan mencobanya. Ekspresi Kin Yun tiba-tiba berubah sangat serius saat dia berkata, Guru Yang, aku sudah meninggalkan Akademi Hua Ling Wu begitu lama. Jangan panggil aku Guru Yang. Panggil aku Sister Yang. Yang Si Yue tersenyum lembut dan berkata, Kakak perempuan Yang, apakah kamu punya mimpi aneh baru-baru ini ketika kamu tidur? Kin Yun bertanya dengan serius. Ketika Xiao Yue Lan mendengar pertanyaan ini, dia merasa agak membingungkan. Dia tidak tahu mengapa Kin Yun mengajukan pertanyaan seperti itu. Mendengar ini, Yang Si Yue sedikit mengerutkan kening, berjalan bola balik di tepi kolam renang. Pertanyaan ini juga ditanyakan oleh nenek tua istana bulan. Ya, tapi aku tidak ingat seperti apa mimpiku itu. Dan itu bahkan membuatku sedikit takut. Setelah Yang Si Yue selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam. Kin Yun mengambil mutiara hitam dan menyerahkannya kepada Yang Si Yue. Ini adalah roh bela diri hitam. Xiao Yue Lan terkejut. Xiao Yun, dari mana asalnya? Ceritanya panjang. Dari saat Kin Yun memasuki taman kuno, dia mulai menceritakan kisahnya. Xiao Yue Lan dan Yang Si Yue sangat heran ketika mereka mendengarnya. Kembali di lembah bulan yang dalam, mereka secara alami telah mendengar perbuatan Kin Yun. Hanya dari insiden Kin Yun, itu sangat menghebohkan. Dan apa yang terjadi padanya setelah Kin Yun memasuki taman kuno adalah yang terbaik. Kenapa dia keluar lebih awal? Dalam kehidupanku sebelumnya, apakah benar ada hal seperti itu? Yang Si Yue melihat mutiara di tangannya dan merasa sulit untuk percaya. Kakak Yang, sekarang kamu memiliki roh bela diri bulan ungu. Apa yang akan terjadi jika kamu bergabung dengan roh bela diri bulan hitam? Xiao Yue Lan berkata dengan sangat baik, itu adalah semangat bela diri yang ditinggalkan ibumu. Ini sangat berguna bagimu. Perasaan Yang Si Yue rumit. Bagaimanapun, hal semacam ini terjadi terlalu tiba-tiba. Kin Yun melirik Xiao Yue Lan dan tiba-tiba merasa bahwa dia pasti tahu beberapa rahasia tetapi tidak mengatakannya dengan keras. Xiao Yun, bantu aku memadukan mereka. Yang Si Yue menghela nafas panjang. Baik, Kin Yun tidak menyebutkan Raja Abadi yang misterius. Kin Yun mengambil bantal baginya untuk duduk. Kakak Yang, R, yang terbaik adalah melepas pakaianmu di sekitar perutmu. Aku harus menyentuh untuk memadukan roh martialmu. Kin Yun berkata dengan sedikit malu. Dia berpikir bahwa Yang Si Yue akan memadukannya sendiri begitu dia menyentuh mutiara. Untuk berpikir bahwa dia harus melakukan semua pekerjaan. Yang Si Yue juga dengan cepat membuka kancing ikat pinggangnya, mengangkat pakaiannya dan memperlihatkan pinggang ramping seperti salju. Kin Yun dengan lembut menggosoknya dengan tangannya dan memasukkan energi ke dalamnya. Dia membuka gerbang jiwa dan membangun jembatan jiwa. Xiao Yun, kulit kakak perempuan yang benar-benar bagus. Bagaimana perasaanmu ketika kamu menyentuhnya? Xiao Yu Elan yang berada di samping bertanya dengan senyum centil. Dia tahu bahwa Kin Yun telah membantu Xiao Suan Kin menyatu dengan roh bela dirinya sebelumnya dan prosesnya mirip. Sama seperti milikmu, Kin Yun terkekeh kering saat dia mengutuk Xiao Yu Elan di dalam hatinya. Dia benar-benar menggodanya. Di depan orang asing, Xiao Yu Elan sedingin es dan wajahnya penuh niat membunuh. Di depan seorang kenalan, dia sangat nakal dan mirip dengan Xiao Yu Emei. Mereka berdua gadis kecil yang nakal. Saat ini, dia membelai wajah cantik Yang Si Yue, mengatakan bahwa dia tidak secantik Yang Si Yue dan kulitnya jauh lebih baik untuk disentuh. Ketika Xiao Yu Elan memasuki istana timur Istana Bintang Roh Biru, dia berhubungan baik dengan Yang Si Yue. Setelah Kin Yun membangun jembatan jiwa, dia berkata, Saudari Yang, saya akan memulai. Tenang, wajah Xiao Yu Elan serius saat dia melihat dari samping. Kin Yun menggunakan seni suci penetrating untuk mendapatkan mutiara kedantian Yang Si Yue sebelum memasuki gerbang jiwa. Melalui jembatan jiwa, ia akhirnya mencapai interior inti dao. Saudari Yang, Anda sekarang berada di tingkat kedua dari alam Marsial Dao. Jika Anda bergabung dengan roh bela diri bulan hitam Anda dan kemudian melangkah ke tingkat ketiga dari Marsial Dao, Anda akan dapat menumbuhkan seni surgawi. Kata Xiao Yu Elan, Ini mulai menyatu. Kin Yun berkata dengan suara yang dalam. Sakit, Yang Si Yue mengerutkan kening dan tubuhnya memancarkan aura hitam. Ekspresi Xiao Yu Elan berubah ketika dia buru-buru berkata, Xiao Yun, Situasinya tidak benar. Yang Si Yue mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, kedua tangannya menutupi kepalanya saat dia mengerang kesakitan. Xiao Yu Elan segera menghampiri dan memeluk Yang Si Yue dengan erat, berkata dengan cemas, Saudari Yang, Tolong tunggu sebentar. Kin Yun juga bisa merasakan energi yang kuat melonjak dari dalam Dao Kor Yang Si Yue ini. Yang paling mengejutkannya adalah Life Mark terus-menerus bocor dari permukaan Dao Kor. Kakak Yang, Bagaimana kabarmu sekarang? Kin Yun buru-buru menyalurkan kekuatan Nether Sun Marsial Spirit ke dalamnya dalam upaya untuk menstabilkan energi panik. Aku, Aku bisa bertahan. Jawab Yang Si Yue, Dia juga bisa merasakan keberadaan roh bela diri ketiga Kin Yun. Itu adalah Nether Sun Marsial Spirit yang sangat menakutkan. Kin Yun hati-hati menyelidiki roh bulan hitam Yang Si Yue dan menyadari bahwa ada totem di permukaan roh bela diri. Itu sebenarnya bulan totem. Setelah Yang Si Yue berteriak dengan sedih sesaat, dia terdiam. Wajahnya agak pucat dan dia bahkan pingsan saat dia meletakkan dalam pelukan Xiao Yu Elan. Sudah stabil, Kin Yun menyekak keringatnya dan menghela napas lega. Selanjutnya, dia telah melangkah ke tingkat ketiga dari ranah Marsial Dao. Dia mungkin akan terus menerobos. Kin Yun memandang Xiao Yu Elan dan bertanya, Yu Elan, Kamu juga baru saja membantu, kan? En, Xiao Yu Elan tersenyum lembut. Kin Yun bahkan lebih penasaran. Bukannya dia belum pernah menyelidiki roh bela diri ketiga Xiao Yu Elan sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengetahui apa itu semangat bela diri ketiganya. Bahkan Xiao Yu Elan sendiri tidak jelas tentang roh bela diri macam apa itu. Dia merasa ada satu orang yang pasti tahu tentang situasinya. Itu adalah Si Eki Rowe. Ketika Yang Si Yue sedang tidur, sudah sore di luar. Yang aneh adalah, selain dari sembilan matahari yang terik, ada juga bulan sabit hitam tipis. Ukuran bulan sabit meningkat sedikit demi sedikit, seolah-olah akan menjadi bulat. Nenek Ling memandangi bulan sabit di langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia berteriak ketakutan, Ini, ini bulan bawah. Itu pemandangan langka untuk melihat bulan hitam di langit di siang hari bolong. Old Madame Du bertanya dengan suara rendah, Nenek Ling, apa artinya ini? Itu berarti, itu berarti bahwa orang yang memiliki roh bela diri Nethermoon telah dilahirkan. Itu adalah roh bela diri yang sangat menakutkan. Wajah Nenek Ling penuh ketakutan saat dia mengatakan ini. Han Fenghu mengerutkan kening, apa hubungan antara Nethermoon Palace dan Nethermoon? Tujuan istana Nethermoon kita adalah untuk menumbuhkan semangat bela diri Nethermoon yang kuat. Nenek Ling berkata, Aku tidak tahu orang mana dari tanah sunyi yang telah menumbuhkan semangat bela diri Nethermoon. Para raja bela diri di luar kota bela diri semua memandangi bulan purnama hitam yang perlahan terbentuk di langit dan membahas masalah ini secara mengejutkan. Tak satu pun dari raja bela diri yang tersisa. Beberapa enggan untuk melepaskan kota bela diri, sementara yang lain menunggu di sini untuk orang-orang dari sembilan suns sekte muncul. Mereka ingin melihat bagaimana mereka akan mengalahkan kota Marsial. Ada juga beberapa sekte yang ingin memanfaatkan waktu ini untuk mendekati sembilan suns sekte dan melihat apakah mereka bisa mengjilat dengan mereka. Yang Si Yue masih tidur sementara Qin Yun dan Xiao Yue Lan ada di sisinya. Mereka tidak tahu situasi di luar. Pagi berikutnya, Nethermoon juga menghilang. Yang Si Yue juga diam-diam berbaring di pelukan Xiao Yue Lan, bernapas dengan teratur dan tidur dengan sangat nyaman. Qin Yun memandang totem yang diperolehnya dari Immortal Bing Sing. Itu adalah surga Divine Bird ke-sembilan. Dia merasa itu sangat berguna baginya. Tepat saat dia terlihat sangat serius, pintu batu itu tiba-tiba terbuka. Qin Yun juga melirik pintu batu. Orang yang masuk adalah Xiao Yue Mei. Xiao Yue Mei mengenakan satu set pakaian merah cerah dengan sepasang ekor kuda panjang. Dia mengenakan tas kain merah yang indah di sekujur tubuhnya dan memiliki senyum nakal di wajahnya yang cantik. Kakak, adik, aku menemukan. Kalian, apakah aku baik-baik saja? Xiao Yue Mei tertawa. Set, Xiao Yue Lan buru-buru menyuruhnya lebih tenang. Qin Yun dan Xiao Yue Lan benar-benar heran melihat Xiao Yue Mei berlari masuk. Bagaimana kamu memasuki penghalang ini? Apakah energi penghalang tidak efektif? Qin Yun tampak khawatir. Tidak. Saya menggunakan seni penetrasi surgawi untuk masuk. Xiao Yue Mei tertawa. Apakah Anda lupa? Saya menyalin roh bela diri dengan seni surgawi. Qin Yun menepuk kepalanya saat dia mengingat masalah ini. Xiao Yue Mei memiliki jiwa mengejar jiwa di tubuhnya dan mampu melacak auranya. Itulah sebabnya dia ada di sini. Bagaimana kakak perempuanku yang yang cantik? Apakah dia terluka? Xiao Yue Mei melihat bahwa yang si Yue memejamkan mata dan berbaring di pelukan Xiao Yue Lan. Dia juga berjalan mendekat dan dengan lembut membelai wajahnya yang cantik. Qin Yun berkata, Sister yang baik-baik saja. Dia hanya lelah dan tidur. Yue Mei, bagaimana situasi di luar? Sekelompok besar Raja Bela Diri telah mendirikan tenda di luar. Mereka sedang menunggu sembilan sun sekte untuk masuk. Xiao Yue Mei bermain dengan rambut saudara perempuannya sebelum berlari di belakang Qin Yun sambil tersenyum. Saudaraku, ketika aku mendengar bahwa kakak mimpi babi ditangkap, aku bergegas. Kau benar-benar mengeluarkan amarahmu dengan menyingkirkan orang-orang jahat itu. Xiao Yue Mei memang sangat mengkhawatirkan Hong Meng Su, di mana dia. Luka-lukanya sudah sembuh. Dia ada di ruang batu sebelah. Kata Qin Yun. Baik, aku akan menakuti dia. Xiao Yue Mei terkikik dan pergi. Gadis sialan ini, jika aku tidak harus merawat kakak perempuan yang, lihat bagaimana aku merawatnya. Xiao Yue Lan mendengus pelan. Qin Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yang si Yue tidur selama tiga hari tiga malam sebelum bangun. Ketika dia bangun, bagian putih matanya tiba-tiba menghilang dan dipenuhi kabut hitam. Ini adalah kekuatan Roh Bella diri hitam. Meskipun terlihat agak menakutkan, itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Kakak Yang, bagaimana perasaanmu? Xiao Yue Lan memandang yang si Yue yang duduk di bantal dan bertanya dengan lembut. Ekspresi yang si Yue sedingin es. Dia menutup matanya dan membukanya lagi. Gas hitam yang parah juga hilang tetapi matanya yang indah dipenuhi dengan dingin yang tak terlukiskan. Dia menatap Qin Yun saat dingin di matanya semakin dalam. Seolah-olah ada aura pembunuh yang terpancar darinya. Xiao Yue Lan sangat sensitif dan reaksinya juga sangat cepat. Dia segera mengeluarkan pisau panjang dan dengan dingin berkata, Kamu bukan kakak Yang. Siapa kamu? Apa yang Qin Yun khawatirkan telah terjadi saat dia menghela nafas ke dalam? Dia khawatir yang si Yue akan memulihkan ingatannya dan berubah menjadi orang lain. Yang si Yue tiba-tiba tersenyum lembut, seperti musim semi ketika salju mencair. Itu penuh kehangatan dan kelembutan dan aura pembunuh menghilang. Matanya penuh kelembutan saat dia tersenyum dan berkata, Aku agak tidak terbiasa dengan nether martial spirit barusan, jadi aku membuatmu khawatir. Itu membuatku takut sampai mati. Kakak Yang, sudahkah kamu memulihkan ingatanmu? Kesadaran Xiao Yue Lan sangat tajam. Dia bisa tahu dari mata yang si Yue bahwa dia berbeda dari sebelumnya. Meskipun yang si Yue masih seperti itu, temperamen dan perasaannya benar-benar berbeda. Ini pasti karena dia tiba-tiba mendapatkan kepribadian dari kehidupan sebelumnya. Yang si Yue mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, Ingatanku tersebar, terfragmentasi dan bagaimanapun, aku kakak perempuanmu Yang. Dengan begini, aku bisa merasa nyaman. Xiao Yue Lan menyingkirkan pedang itu. Kakak Yang, kamu berada di tingkat tujuh dari martial dao. Qin Yun berkata dengan terkejut. Yang si Yue mengangguk sambil tersenyum, terima kasih. Xiao Yun, kelinci kecil itu masih tidur di sini. Aku akan menyerahkannya kepadamu. Mungkin membantu kamu memulihkan ingatanmu. Kata Qin Yun, biarkan dia tinggal bersamamu dulu. Aku tidak bisa mendukungnya sekarang. Yang si Yue merapikan rambutnya dan berkata, Aku akan melaporkan ini kepada Nenek Ling dan yang lainnya. Pada saat ini, Xiao Yue Mei juga berlari. Setelah melihat yang si Yue, dia dengan cepat melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, kakak perempuan Yang. Kamu gadis nakal, kamu di sini juga. Yang si Yue menggaruk hidungnya yang indah dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yue Mei berkata, Ketika aku datang, kamu masih tidur. Benar, sebelum aku datang, bulan hitam muncul di langit. Kamu tidak melihatnya, sayang sekali. Aku akan keluar dan melaporkan situasi di sini dulu dan juga membiarkan kontak saudari Mo Qing Cheng membawa orang masuk. Yang si Yue tersenyum dan berkata, Aku ingin keluar juga. Aku ingin memanggil bibiku untuk berkultivasi. Kata Xiao Yue Mei buru-buru. Baik, yang si Yue tersenyum dan mengangguk, lalu menarik Xiao Yue Mei dan berjalan keluar dari ruang batu. Yang si Yue sendiri mampu memancarkan aura hitam samar sebelum dengan mudah menembus penghalang. Sepertinya itu jauh lebih mudah baginya daripada Qin Yun menggunakan seni suci penetrating. Xiao Yun, apakah kamu mengetahuinya? Tatapan sister yang ketika dia melihatmu sedikit aneh. Xiao Yue Lan menusuk pinggang Qin Yun saat dia berbisik. Apakah ada? Awalnya, mereka penuh permusuhan terhadap saya. Tapi kemudian, itu normal. Qin Yun berkata dengan cemberut karena dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Xiao Yue Lan menjawab, meskipun sulit ditemukan, saya masih bisa melihat bahwa ketika kakak perempuan yang melihat Anda, ada beberapa emosi yang lebih kompleks di matanya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan bicara tentang ini lagi. Ayo berkultivasi dan cepat menggunakan danau tiga suci untuk menjadi lebih kuat. Untuk melawan sembilan suns sekte, Qin Yun menariknya dan melompat ke kolam. Keduanya mulai berkultivasi bersama. Qin Yun awalnya berencana membuat arai di gerbang kota tetapi dengan kekuatannya, dia tidak dapat membuat arai yang kuat. Ketika waktu itu tiba, para praktisi bela diri yang telah menyerang kota pasti akan dapat menggunakan kekuatan para tetua mereka untuk menembus formasi itu. Karena itu, ia memutuskan untuk menghabiskan waktu terbatas untuk berkultivasi dan menerobos. Meskipun berita tentang keluarnya sembilan suns sekte telah menyebar, itu tidak akan datang begitu cepat. Yang Si Yue memiliki roh bela diri Nethermoon yang misterius. Ingatannya dari kehidupan sebelumnya tampaknya telah pulih sedikit. Menambah fakta bahwa dia berada di tahap ketujuh Marsial Dao, dia pasti akan sangat kuat. Selama bulan berikutnya, Yang Si Yue menggunakan Xi Qing Cheng untuk membuatnya menghubungi orang lain. Bahkan setelah upaya Xi Qing Cheng, dia hanya bisa menghubungi Lan Feng Jin. Karena semua orang kehilangan kontak dengannya, mungkin sulit menemukannya untuk sementara waktu. Misalnya, Sue Zie dan Meng Fei Ling, wanita yang memiliki hubungan baik dengan Qin Yun, semua disembunyikan oleh Nethermoon Palace. Di sisi lain dari gerbang sembilan kepunahan, Yuan Yanying dan Feng Honglan menjadi murid mereka setelah diperkenalkan ke istana Nethermoon. The Nethermoon Palace tampaknya juga memberi sedikit sembilan kepunahan gerbang manfaat. Qin Yun juga menggali banyak kamar batu untuk beristirahat di gua gunung dengan tiga kolam suci. Ada juga ruang batu besar yang digunakan sebagai aula. Di aula luas Qin Yun, kecantikan yang gagah, mengjulang, dan gagah duduk di depannya. Itu Lan Feng Jin. Tuan, Yanying dan Honglan tidak ingin pergi ke istana bulan gelap. Namun, pemimpin sekte bersikeras bahwa mereka pergi. Pemimpin sekte mengatakan bahwa situasi sembilan punah gerbang saat ini akan menunda budidaya mereka. Lan Feng Jin menghela nafas. Dalam perjalanan ke sini, dia juga memahami situasi kota kuno bela diri. Yang Si Yue berkata, mereka yang menjadi murid istana Nethermoon juga memberikan banyak manfaat bagi gerbang sembilan kepunahan, bakat mereka jelas tidak biasa. Kepala sekolahmu telah melakukan semua ini demi mereka. Qin Yun tahu betul bahwa Yuan Yanying dan Feng Honglan memiliki perasaan yang mendalam untuk gerbang sembilan kepunahan. Dan saat ini, gerbang sembilan kepunahan sedang dalam kesulitan, jadi mereka secara alami harus tinggal dan membantu dan tidak mau pergi. Pada akhirnya, itu pasti Wei Zhong Zheng yang mendesak mereka untuk pergi dengan sekuat tenaga. Ketika Xiao Yue Mei kembali, dia membawa Xiao Xuan Qin bersamanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia menemukannya. Xiao Xuan Qin mengenakan gaun biru muda, terlihat dewasa dan menawan. Wajahnya yang cantik dan cantik memiliki senyum lembut di atasnya, tampak anggun dan bermartabat. Ketika dia tiba, Qin Yun bisa merasakan aura garis keturunan yang tebal. Namun, dia pasti tidak menganggapnya aneh. Ini karena keturunan keluarga Xiao memiliki potensi untuk mewarisi darah naga. Xiao Yue Mei dan Xiao Yue Lan keduanya membangunkan Dragon Blue Tlin, jadi Xiao Xuan Qin secara alami juga terbangun. Ketika mereka mencapai tingkat kultifasi tertentu, mereka akan membangkitkan garis keturunan mereka. Setelah Xiao Xuan Qin tiba, dia bertukar basa-basi dengan Qin Yun dan teman-temannya sebelum berkata, Saya telah memperoleh beberapa informasi. Beberapa sekte dari sembilan Sun sekte sudah dalam perjalanan di sini dan mereka bahkan telah menetapkan waktu untuk memasuki kota kuno dengan megah. Petik 2 Satu bulan kemudian pada tanggal 10 Juni, Xiao Wu Feng berkultifasi di dalam kolam suci dan juga melangkah ke tahap kelima Dao Bela Diri. Ini cukup bagi kita untuk mempersiapkan. Dalam sebulan lagi, aku pasti akan melangkah ke tahap ketujuh Marsial Dao. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan tahap ke sembilan. Petik 2 Pertempuran ini akan menentukan apakah kita bisa mengendalikan kota kuno Bela Diri atau tidak. Qin Yun berdiri dan berkata dengan suara tenang. Xiao Xuan Qin juga hanya pada tahap ketiga Dao Marsial, jadi dia terburu-buru untuk memasuki Danos Suci untuk mengolah. Hong Yan dan Murong Daren tidak mau ketinggalan dan mereka berkultifasi di kolam suci siang dan malam. Setelah lebih dari 10 hari berkultifasi, tubuh Qin Yun dan Xiao Yuan tertutupi benang hitam. Mereka berada di tahap kelima seni Bela Diri dan bisa melihat tanda-tanda kehidupan muncul di tubuh mereka. Pada saat ini, melalui benang semangat tanda kehidupan ini, mereka dengan erat membungkus tubuh mereka. Qin Yun dan Xiao Yuan saling berpelukan saat benang roh tanda kehidupan membungkus mereka berdua menjadi kepompong hitam. Selama mereka melepaskan kepompong mereka, Dao Bodhi Ascension mereka akan sukses. Pada saat itu, mereka akan dapat berhasil menumbuhkan kenaikan tubuh Dao mereka dan membentuk tanda kehidupan kenam mereka, memungkinkan kekuatan Dao mereka untuk memiliki aura Dao yang kuat. Tentu saja, hanya mereka yang memiliki talenta tinggi yang dapat melepaskan kekuatan-kekuatan Dao mereka. Secara umum, itu akan memiliki efek yang sangat baik ketika menggunakan prasasti dalam pil pemurnian dan juga saat memurnikan jiwa. Jika kemampuan pemahaman seseorang tidak tinggi dan dao aura mereka lemah, akan sulit bagi mereka untuk menampilkannya. Manfaat yang dia peroleh hanya akan menjadi kekuatan yang kuat yang dihasilkan oleh tanda kehidupan kenam. Xiao Yue Mei dan Xiao Suan Kin berada di kolam, melihat kepompong hitam yang melayang, menanti saat mereka akan keluar. Ketika, mereka keluar dari kepompong mereka dan mereka akan berada di tingkat ke-6 Marsial Dao. Xiao Yue Mei tertawa, kami ingin mereka cepat, mereka berdua memiliki banyak Dao Kor, terobosan mereka lebih lambat daripada kita. Xiao Suan Kin berkata, Yue Mei, ketika tiba saatnya bagi kita untuk bertarung, kamu harus mengikutiku dengan ama. Kita masih memiliki setengah bulan, kita harus bisa melangkah ke tahap ke-7 Marsial Dao. Mungkin kita bahkan tidak perlu bertarung kalau begitu. Xiao Yue Mei tertawa, Kin Yun dan Xiao Yue Lan butuh dua hari untuk muncul dari kepompong. Keduanya telah berhasil melangkah ke tingkat ke-6 Dao Beladiri. Setelah menghitung waktu, mereka menyadari bahwa hanya ada 13 hari tersisa, yaitu tanggal 10 Juni. Murid-murid sekte hendak menyerang, 13 hari ini tidak cukup bagi mereka untuk melangkah ke tingkat ke-7 Marsial Dao. Dalam beberapa hari terakhir, yang si Yue sering berkeliaran di luar untuk mencari tahu lebih banyak informasi tetapi itu juga untuk membiasakan diri dengan nether Marsial Spirit. Kalian berkultifasi dulu, Yue Lan dan aku akan mengkonsolidasikan kultifasi kami. Kin Yun menarik Xiao Yue Lan ke kamar batu yang luas. Xiao Yue Lan menghela nafas. Xiao Yun, aku khawatir kita tidak akan bisa melangkah ke tahap ke-7 Dao Beladiri. Pada saat itu, menghadapi para murid dari sembilan Sun Sekte pasti akan sangat sulit. Yue Lan, aku punya naga. Kin Yun mengeluarkan koldron supresi naga dan berkata, dalam perjalanan ke makam abadi domain Sun Yi, sekelompok besar Raja Beladiri menyerang naga. Anda seharusnya sudah mendengar masalah ini. Xiao Yue Lan berseru, aku dengar. Nenek Du memberitahuku bahwa mereka menyerang dan naga itu lari. Mungkinkah, ada di dalam kuali ini? Kin Yun mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu tahu bagaimana memanfaatkan naga ini? Akan lebih baik jika itu bisa membantu kita menerobos lebih cepat. Ada esensi naga di dalam tubuh naga. Jika kita menyerapnya, kita harus bisa menerobos. Xiao Yue Lan berkata dengan agak bersemangat, Aku akan pergi memanggil kakak yang dan bertanya padanya. Kin Yun mengangguk. Yang si Yue baru saja kembali dari luar dan mengenakan jas putih. Rambutnya diikat dan dia tampak siap bertarung setiap saat. Setelah dia memasuki ruang rahasia, dia juga sangat terkejut mengetahui bahwa Kin Yun punya naga. Biarkan aku masuk kuali dulu dan bunuh naga itu. Baru setelah itu aku bisa mendapatkan esensi naga. Yang si Yue berkata, Setelah itu, Anda akan menyerap esensi naga dan pada saat yang sama meresap dalam darah naga. Untuk melangkah ke tingkat ketujuh bela diri Dao, Orang perlu melunakkan tubuh Dao kenaikan mereka sampai batas. Mereka harus memeras lebih banyak energi Dao primordial dan menyingkat jantung Dao besar. Itu yang paling penting. Kin Yun membuka tutupnya dan membiarkan yang si Yue masuk. Dia juga memperingatkannya untuk berhati-hati. Xiao Yun, ketika kamu melangkah ke tingkat ke-6 Marsial Dao, Kamu harusnya memahami kemampuan surgawi kedua, kan? Xiao Yue Lan tersenyum dan bertanya, Apa seni surgawi yang baru? Kin Yun berkata, Saya belum memahami kemampuan surgawi kedua tetapi kemampuan surgawi saya telah diperkuat. Teknik pemanggilan singa surgawi dapat memungkinkan saya memanggil dua singa surgawi kerajaan alam neder. The Vibration Martial Spirit dapat membuat gempa bumi yang keluar dari tanah. Aku tidak tahu banyak detail. Adapun roh bela diri Nether Sun, tetap sama seperti biasa. Kekuatan Nether Sun Martial Spiritnya tidak pernah muncul. Mereka masih di sana tetapi dengan kekuatannya saat ini, Dia tidak bisa melepaskan mereka. Dia curiga itu karena kekuatan melahap yang menakutkan. Kondisiku hampir sama. Seni sakralku telah diperkuat. Xiao Yue Lan menghela nafas. Roh, bela diri hitam akan mengalami sembilan transformasi. Ketika kita melangkah ke daubela diri tingkat ketiga, Itu adalah transformasi pertama dan tahap ke-6 adalah transformasi kedua. Petik 2, Kin Yun berkata dengan anggukan, Sepertinya dengan setiap perubahan, kemampuan surgawi kita akan diperkuat. Yang si Yue juga keluar pada saat ini, Mengeluarkan manik seukuran kacang kenari dan berkata, Ini naga esensi. Begitu kecil, Xiao Yue Lan agak menghina, Tetapi ketika dia mengambilnya, Dia merasa bahwa manik ini sangat berat dan dia sangat bahagia. Manik kecil ini beratnya ratusan ribu jeans. Dari ini, bisa dilihat seberapa kuat energi yang terkandung di dalamnya. Yang si Yue mengeluarkan beta perak, Yang cukup besar untuk direndam oleh dua orang. Botol ini mengandung darah naga. Dia menuangkan darah naga ke dalam bak perak. Setelah kamu menyerap energi darah naga, Masukkan kuali itu sendiri. Yang si Yue melihat Kin Yun dan Xiao Yue Lan memasuki bak mandi dan dia keluar dari ruang rahasia dengan tenang. Melalui 10 hari budidaya, Kin Yun dan Xiao Yue Li berhasil meredam hati Great Dao melalui esensi naga dan berendam dalam darah naga. Namun, inti naga tidak kehabisan energi. Energi disegel oleh Kin Yun dan disimpan dengan benar. Tahap ke-7 Dao Marsial, darah di tubuhku menjadi lebih kuat. Ini seharusnya menjadi darah dao. Kin Yun menutup matanya. Dia bisa merasakan tanda kehidupan dalam darahnya. Kin Yun awalnya memiliki garis keturunan singa surgawi. The Heavenly Lion juga menyukai darah naga, Jadi setelah menyerapnya, itu juga akan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Xiao Yue Lan memiliki garis keturunan naga, Sehingga penyerapannya terhadap darah naga juga bisa membuatnya lebih kuat. Aku tidak pernah berpikir bahwa seorang pembudidaya garis keturunan singa surgawi sepertimu Dan seorang pembudidaya garis keturunan naga sepertiku akan menjadi suami dan istri. Xiao Yue Lan mencium Kin Yun saat dia tersenyum lembut. Kin Yun dan Xiao Yue Lan berkultivasi bersama dan kecepatan kultivasi mereka memang sangat cepat. Mereka memiliki tiga inti dao dan kecepatan kultivasi mereka secepat Xiao Wu Feng dan teman-teman. Setelah mereka menerobos, Yang Xiao Yue juga masuk. Selamat, kamu telah melangkah ke tingkat ketujuh marsial dao. Yang Xiao Yue tersenyum dengan wajah penuh kepuasan. Dia telah menyaksikan Kin Yun dan Xiao Yue Lan tumbuh dewasa, terutama Kin Yun. Saat itu, dia adalah muridnya. Setelah dia menutup pintu batu, dia melambaikan tangannya dan melepaskan penghalang udara yang menutupi mereka bertiga. Itu sangat rahasia karena mencegah suara yang dikirim. Ketika Xiao Yue Lan dan Kin Yun melihat ekspresi serius di wajahnya, mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Xiao Yun, katakan sejujurnya, apalagi yang kamu dapat dari bulan. Yang Xiao Yue bertanya, ini sangat penting, lebih baik tidak menyembunyikannya. Aku punya Sun Sol. Saat Kin Yun berbicara, dia mengeluarkan mutiara merah menyala yang besar. Ini benda ini. Setelah bergabung dengan nether martial spirit miliknya, Yang Si Yue tampaknya telah memulihkan banyak ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Itu sebabnya dia bertanya kepada Kin Yun tentang hal itu. Xiao Yue Lan tampaknya tahu pentingnya Sun Sol dan menatap Kin Yun dengan kaget. Tentu saja, Yang Si Yue mengerutkan kening dan berkata, Xiao Yun, tempat Sun Sol mendarat, itu sesuai dengan tempat itu. Kamu membawa jiwa matahari dari bulan ke sini, itu akan menyebabkan perubahan di tiga tanah tandus. Perubahan apa? Apakah ini bencana? Tanya Kin Yun buru-buru. Tidak. Jika telur ini pecah, untuk melindungi jiwa matahari di dalamnya, sembilan matahari di langit pasti akan melepaskan semacam kekuatan, sehingga para ahli dari tiga desolate tidak bisa tinggal di sini lagi. Yang Si Yue menghela nafas dan berkata, ini juga upaya yang dilakukan sembilan matahari untuk melindungi jiwa matahari ini. Dengan kekuatan sembilan matahari saat ini, roh desolate tanah dan tanah desolate besar lainnya tidak dapat diubah sama sekali. Namun, itu bisa menekan tri desolate lens. Petik 2. Xiao Yue Lan tertawa, jadi itu berarti ini adalah hal yang baik. Itu hal yang baik. Namun, ini juga berarti bahwa ada kemungkinan bahwa semua ahli di tiga tanah desolate harus pergi dan menuju ke tanah desolate spirit dan desolate sihir. Adapun basis budidaya yang sedang dikejar, saya tidak yakin. Kata Yang Si Yue, Kin Yun agak bersemangat. Jika itu benar, dia tidak perlu lagi takut akan ancaman Raja Bela diri di masa depan. Lalu bagaimana cara kita menetaskan telurnya? Kin Yun berkata dengan penuh semangat. Yang Si Yue berkata, Jika saya tidak salah, aura yang dilepaskan oleh telur ini harus menjadi nyala api surgawi. Ini adalah aura unik dari surga kesembilan suan sparrow. Untuk menetas surga kesembilan suan sparrow, Anda memerlukan nin surga suan totem burung pipit. Petik 2. Aku memilikinya. Kin Yun buru-buru mengeluarkan totem kesembilan surga suan sparrow dan mengambil pena mental resonansi suan. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, kemudian mengukir totem di permukaan telur. The Mental Resonance Suanpen memiliki roh prasasti raja binatang, jadi mudah untuk mengukir binatang buas totem dengannya. Segera, Kin Yun selesai. Retak juga secara bertahap muncul di manik-manik. Apakah itu keluar? Kin Yun menggosok tangannya bersamaan saat dia menatap dengan penuh perhatian pada telur yang retak. Si Ao Yue Lan dan Yang Si Yue juga menatap telur menyala, menjadi gugup. Retak, telur hancur total ketika itik keunguan emas terbang keluar dan menggigit tangan Kin Yun. Apakah ini surga kesembilan suan sparrow? Kamu pasti bercanda. Kin Yun menjerit saat tangannya digigit hingga berdarah. Saat dia digigit dan berdarah, dia juga merasa bahwa dia memiliki hubungan yang sangat misterius dengan itik ini. Itu baru saja keluar dari cangkang dan sudah seperti ini. Yang Si Yue sedikit bersemangat, dia menyentuh itik emas ungu, tersenyum dan berkata, Hal kecil, Anda akan mengikutinya mulai sekarang. Little sayang, biarkan kakak perempuan memelukmu. Si Ao Yue Lan memandangi bebek kecil yang imut ini dan sangat senang. Dia menangkupkan tangannya dengan sangat hati-hati. Anak itik kecil itu mengepakkan dua sayap kecil, berkicau, jijiji. Itu sangat menyenangkan bagi mata. Si Ao Yun, nagamu seharusnya cukup untuk dimakan anak ini selama satu atau dua tahun. Yang Si Yue berkata, satu atau dua tahun. Naga itu begitu besar, hanya cukup besar untuk dimakan oleh si kecil ini selama satu atau dua tahun. Kin Yun berseru. Yang Si Yue tertawa dan berkata, binatang surgawi semacam ini, itu adalah sesuatu yang hanya dapat dibangkitkan di tempat seperti tanah imortal desolate. Ini sama sekali tidak aneh. Kin Yun diam-diam senang bahwa kelinci giyok kecil telah tidur. Jika tidak, dia akan menjadi pelahap lain. Tapi tidak peduli apa, ini adalah divine beast dari usia muda. Itu masih memiliki beberapa kemampuan, jadi itu hanya bisa dinaikkan untuk saat ini. Sebulan berlalu dengan cepat, itu adalah hari ke-7 Juni. Tiga hari lagi sampai gelombang pertama orang-orang dari 9 Sun Sek tiba di pintu masuk kota kuno. Ada banyak orang yang datang untuk melihat keributan. Di ruang terbuka di luar gerbang kota, ada banyak tenda besar dan kecil. Masih ada tiga hari sebelum murid misterius dan kuat dari 9 Sun Sek tiba akan memasuki kota untuk menangkap Kin Yun. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang ingin menyaksikan bagaimana Kin Yun jatuh. Setelah sebulan berkultivasi, Xiao Feng dan yang lainnya, dengan lancar melangkah ke tingkat ke-7 Bela di Ridao. Pada saat yang sama, sesuatu yang mengerikan telah terjadi di Tridesolatelens. Bahkan para prajurit yang kuat dari Rilem Suan Martial dan Rilem Martial King tidak dapat merasakan energi 9 Matahari. Ada banyak Raja Marsial dan prajurit Suan Martial Rilem di luar kota Marsial. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa merasakan energi 9 Matahari, jadi mereka panik. Aku di alam roh. Meskipun aku masih bisa merasakan energi spiritual, aku tidak bisa menyerap banyak energi spiritual ke dalam tubuhku. Seseorang berkata, aku baru saja melangkah ke alam roh sehingga tidak ada masalah. Semuanya normal. Seorang wanita tua berkata, tidak ada masalah dengan tingkat 9 dari Dao Martial. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, mungkinkah semakin tinggi kultifasi Anda, semakin sedikit Anda dapat merasakan energi spiritual 9 Matahari. Masih ada 3 hari sebelum 9 Sun Sekte tiba, begitu banyak orang datang. Tapi sekarang, sesuatu seperti ini benar-benar terjadi. Han Fenghu mencoba selama satu jam tapi dia masih tidak bisa merasakan energi 9 Matahari, menyebabkan dahinya dipenuhi keringat karena ketakutan. Nenek Ling, bagaimana menurutmu? Dia bertanya, menenangkan dirinya sendiri. Para Raja Bela diri lainnya dari klan Blutlin Aristokrat lainnya juga memandang Nenek Ling. Ini karena hanya dia yang sangat tenang. Nenek Ling berkata perlahan, untuk melindungi sesuatu dari bahaya, 9 Suns akan mengendalikan penyerapan energi roh oleh para pejuang yang kuat dari Tri Desolate Land. 9 Matahari saat ini sangat lemah dan kendali mereka hanya dapat digunakan terhadap 3 negeri terpencil. Itulah sebabnya semua orang bisa mengolah secara normal di Tanah Magis Desolate dan Spirit Desolate. Mendengar kata-kata Nenek Ling, kerumunan menjadi riuh. Ini berarti bahwa mereka, Rana Suan dan Rana Raja Bela diri, harus pindah ke Tanah Spirit Desolate atau Tanah Desolate Sihir. Mereka semua ingin memasuki roh Desolate Land melalui roh Desolate Pasej lebih cepat. Namun, seseorang harus menangkap kekuatan yang sangat kuat. Bahkan Martial Kings tidak akan bisa lulus dengan mudah. Bertahun-tahun yang lalu, celah di ruang muncul antara Tanah Desolate Magis dan Tanah Desolate Bis, menyebabkan Tanah Desolate Bis didominasi dan menjadi Tanah Desolate Bis Magis. Baik Tanah Desolate Sihir dan Tanah Desolate Roh sama kuatnya, jadi mereka terhubung. Ini berarti bahwa ada jalan yang dapat memungkinkan siapapun untuk memasuki Tanah Desolate Roh. Krute itu adalah Magical Bis Desolate, lebih besar dari Magical Desolate, lebih besar dari Spirit Desolate. Meskipun perjalanannya panjang dan penuh bahaya, tidak masalah jika mereka cukup kuat. Mendengar bahwa mereka akan pergi ke Tanah Spirit Desolate, banyak wilayah Suan dan Raja Bela Diri ketakutan. Bukankah itu hanya karena tidak mampu menyerap energi spiritual, kita bisa menyerapnya melalui formasi susunan. Seorang Raja Bela Diri berkata, tidak perlu pergi ke Spirit Desolate. Nenek Ling tersenyum dan berkata, kota kuno seni Bela Diri hanya akan mengizinkan seniman Bela Diri yang berada di alam Dao Marsial untuk masuk atau ke bawah. Jika kita masuk, kita akan dibunuh oleh kekuatan menjijikan di dalam. Sembilan matahari hanya mencegah kita dari menyerap energi spiritual. Jika mereka merasakan bahwa masih ada banyak ahli di Tridesolatelens, kekuatan menjijikan itu akan muncul. Ini berarti dia akan membunuh mereka. Hati semua orang bergetar lagi. Tentu saja, mereka ingin pergi ke Tanah Spirit Desolate. Namun, dengan kekuatan mereka saat ini, melewati dua negeri desolate besar sangat berbahaya. Mata Han Fenghu berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, semua orang tidak ingin pergi ke Tanah Spirit Desolate sekarang. Saya kira Anda khawatir bahwa Anda tidak akan berhasil melawan Tanah Spirit Desolate, kan? Petik 2. Istana Prasasti kami dapat memberikan perlindungan dan memungkinkan semua orang untuk mencapai Tanah Desolate Spirit dengan aman. Namun, kami akan membutuhkan sejumlah koin ungu. Untuk spesifikasinya, Anda dapat berdiskusi dengan Istana Prasasti kami. Semua orang mengutuk hati mereka. Ini karena mereka akan ditipu oleh Istana Prasasti lagi. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menerima kekalahan mereka. Xiao Yue Mei telah mendengar percakapan di luar saat dia berada di dekat gerbang kota. Dia buru-buru berlari kembali untuk memberitahu Qin Yun dan perusahaan tentang masalah ini. Qin Yun dan perusahaan berada di aula yang luas. Hanya Xiao Yue Lan, Yang Si Yue dan Qin Yun yang tahu mengapa hal seperti itu terjadi. Xiao Suan Qin berkata, ini adalah kesempatan untuk pergi ke Tanah Spirit Desolate. Saya pikir kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menuju ke Tanah Desolate Spirit bersama-sama. Karena bakat Xiao Suan Qin tidak buruk dan dia juga memiliki warisan darah naga, Kai Xiang Jing berjanji bahwa Nether Moon Palace pasti akan membawanya sebagai murid. Kai Xiang Jing berkata, orang-orang dari Nether Moon Palace semuanya sangat kuat. Mereka pasti bisa menuntunmu dengan aman ke Tanah Desolate Spirit. Aku tidak akan pergi dulu. Qin Yun menghela nafas panjang. Dia harus menunggu surga ke-9 Suan Sparrow tumbuh dengan aman. Dia tidak bisa pergi ke Tanah Spirit Desolate atau dia tidak akan mendapatkan perlindungan yang 9 suns bawa. Xiao Yue Lan juga ingin menemani Qin Yun di sini, tetapi jika dia tinggal, Xiao Yue Mei juga tidak akan pergi. Mungkin saja jika dia tidak pergi juga dan akan sangat sulit baginya untuk melakukannya di masa depan. Ketika kekacauan kota Marsial selesai, aku akan mengikuti Nenek Ling dan yang lainnya kembali ke Istana Nether Moon di Tanah Desolate Roh. Kata Xiao Yue Lan, ah, kakak perempuan, bukankah kamu akan tinggal dan menemaninya? Xiao Yue Mei enggan berpisah dengan Qin Yun tapi dia ingin pergi ke Tanah Spirit Desolate untuk melihatnya. Xiao Yun bukan anak kecil, mengapa menemaninya? Xiao Yue Lan tertawa, selain itu, dia ada di sini dan dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Xiao Feng berkata, saya juga akan mengikuti senior dari sekte saya dan pergi ke Spirit Desolate. Jika para ahli Rana Suan dan Raja Beladiri telah pergi, saudara Yun tidak akan memiliki lawan di sini. Tidak perlu khawatir, untuk melakukan perjalanan yang aman ke Roh Tanah Sunyi adalah sesuatu yang dirindukan banyak orang. Sekarang, mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya. Pasti ada alasan bagi Qin Yun untuk memilih tinggal. Mereka semua setuju untuk pergi ke Tanah Spirit Desolate setelah insiden kota Marsial. Tiga hari telah berlalu dan di luar gerbang kota, sebuah kereta mewah yang panjang dan lebarnya lebih dari 10 meter telah muncul. Gerobak ini memesona dalam emas dan batu giok dan mereka terpancar dengan aura kesombongan yang kuat. Yang menarik kereta semua adalah binatang roh yang sangat besar. Kehadiran Sekte Sembilan Suns cukup mengesankan, terutama makhluk roh menarik kereta. Setiap gerbong memiliki sekitar 10 orang berjalan turun dari itu, termasuk pria tua, pria parubaya, pria muda dan remaja. Pakaian mereka semua unik. Sekte yang berbeda memiliki pola yang berbeda pada pakaian mewah mereka. Ketika mereka tiba, mereka bahkan tidak repot-repot berbicara dengan orang-orang di sini. Mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadap Raja Marsial di tempat ini. Mereka bahkan tidak repot-repot memandang mereka. Mereka semua memandangi gerbang kota-kota kuno itu. Apakah Totem Pavilion yang menawarkan hadiah 10 miliar koin? Kristal ungu untuk kepala Kin Yun. Seorang pria tua berpakaian merah dengan dingin bertanya. Seorang penatua dari Totem Pavilion bergegas dan berkata dengan hormat, Itu benar. Ini kami. Selama Anda memenggalki Kin Yun dan menyerahkannya kepada kami, Anda akan dapat memperoleh 10 miliar koin ungu. Baik, seorang pria tua mengangguk. Lima dari sekte telah datang dan empat dari mereka belum datang. Tidak ada yang tahu kenapa. Lima sekte ini telah mengirim lima pemuda, semuanya pada tingkat ke-9 Dao Beladiri. Hanya seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun yang memiliki kultivasi pada tingkat ke-9 Marsial Dao. Ini menyebabkan 20 hingga 30 ribu orang di luar kota sangat terkejut. Ada beberapa yang bahkan tidak bisa mencapai tingkat kultivasi ini, tetapi para pemuda dari sembilan sun sekte benar-benar memiliki tingkat kekuatan yang tinggi. Kalian berlima, menggambar banyak dan memutuskan perintah untuk memasuki kota kuno Beladiri. Penatua yang tampak seperti seorang senior mengambil sebuah kotak dan meminta kelima pemuda tampan itu menggambar banyak untuknya. Setelah menggambar banyak, orang pertama yang memasuki kota Marsial adalah pria muda yang tinggi dan kokoh dengan kulit yang sedikit gelap. Dia mengenakan jaket hitam dan memperlihatkan dua lengan penuh otot. Pemuda itu juga cukup tampan. Kapak hitam besar di tangannya memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Itu adalah kapak kelas Dao Artifak. Pemuda mengeluarkan serigala hitam yang panjangnya 5 meter dan mengendarainya menuju gerbang kota. Ketika semua orang melihat serigala hitam itu, mereka semua ketakutan. Serigala hitam memiliki mulut besar yang sangat aneh dan menakutkan. Tiba-tiba bisa terbuka cukup lebar untuk menelan seekor sapi besar. Serigala setan mulut besar, ini adalah binatang magis kelas 9. Kin Yun dikutuk saat ini. Para murid dari sembilan sun sekte berbeda. Pada usia yang begitu muda, dia sudah berada di tahap ke-9 dari Marsial Dao. Dengan artefak Dao di tangannya, dia mengendarai kelas 9 Spirit Beast. Petik 2 Tidak heran sembilan sun sekte memandang rendah kita, mereka memang sangat kuat. Aku mendengar bahwa mereka telah terjebak dalam wilayah desolate mereka selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka akhirnya muncul, mereka pasti akan melampiaskan kemarahan mereka. Kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Setelah pemuda berpakaian hitam memasuki gerbang kota, dia dengan bangga mengatakan kepada murid-murid lain dari sembilan sun sekte, Aku bisa menyelesaikan pertempuran sendiri, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung sekarang. Dengan itu, ia melompat turun dari mulut serigala iblis mulut besar, menepuk pantatnya dan berkata, Ahlang, pergi dan temukan orang-orang di dalam dan kemudian makan mereka semua. Tinggalkan saja kepala mereka dan bawa kembali. Serigala iblis melolong dan tiba-tiba memasuki kondisi pertempuran, tubuhnya tegang dan meraung dalam saat melihat sekeliling. Keremaja yang membawa kapak itu mengerutkan kening, apakah ada orang di sekitarnya? Mereka benar-benar keluar untuk mati. Dia berteriak, benda itu bernama Kin Yun, cepatlah dan keluar untuk mati. Jangan sembunyi. Serigala iblis mulut besar berlari lebih dari 10 meter dan melihat sekeliling, terus membuka mulutnya dan melolong. Mulutnya sebenarnya selebar 2 sampai 3 meter. Kin Yun telah datang sejak lama dan menyuruh Xie Wu Feng dan teman-temannya menyembunyikan diri dengan baik. Pada saat ini, dia mengeluarkan Suan Royal Cannon dan memasukkan bola meriam. Bola meriamnya telah dipalsukan bersama oleh semua orang dalam 3 hari terakhir. Ketika memurnikan peluru artileri, ia akan menggunakan sejumlah besar minyak binatang buas dan inti dao tingkat ke-9. Ledakan itu akan membunuh pembudidaya dao bela diri tingkat ke-9 tanpa masalah. Big Mouth Demon Wolf, untuk orang bodoh yang memiliki mulut sebesar itu, jelas aku harus memukulnya. Kin Yun merasa sangat lucu. Dia membidik serigala iblis bermulut besar dan membidik mulutnya yang terbuka. Baru saja, Xiao Yue Mei telah mengiriminya transmisi suara, berteriak bahwa dia ingin membunuhnya. Kin Yun jelas ingin melakukan hal yang menguaskan dirinya sendiri. Karena itu, dia dengan tegas menolak Xiao Yue Mei. Kin Yun, kamu kura-kura, cepat dan keluar. Pemuda lapis baja hitam itu berteriak, dengan patuh keluar dan potong kepalamu. Ini akan menyelamatkanmu dari penyiksaan. Buka mulutmu. Oke, serigala setan mulut besar, makan meriamku. Dengan pikiran, Kin Yun menembak bola meriam. Cangkang artileri memancarkan api dan terbang ke depan seperti meteor. Dalam sekejap mata, itu melewati mulut besar serigala iblis dan memasuki tubuh itu. Dengan suara keras, tubuh serigala iblis mulut besar itu hancur berkeping-keping. Potongan-potongan daging jatuh seperti hujan, menghujani seluruh tubuh pemuda berjubah hitam itu. Baru saja, semua orang telah terbang ke langit dan melihat kota melalui penghalang. Melihat bahwa serigala iblis yang kuat langsung berubah menjadi daging cincang, mereka semua jatuh ke dalam keadaan kaget. Serigala setan yang agung meninggal dalam sekejap dan sepenuhnya. Teng Rui, hati-hati, seorang lelaki tua berjubah hitam berteriak kepada lelaki muda berjas hitam di bawah. Orang-orang dari sembilan sun sekte semua sangat terkejut. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa orang yang disebut Kin Yun tidak mudah berurusan dengan. Dia tidak bisa meninggalkan kota setelah masuk. Jika dia gagal membunuh Kin Yun setelah masuk, dia akan mati.